Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang dan salam sehat Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kami yang pada sore hari ini kita akan mengangkat topik yaitu praktisi bicara, facing the new era, clean air, clean facility, and hygienic protocol. Acara ini bisa terselenggara berkat dukungan dan juga kerjasama dari beberapa organisasi. Untuk itu kami pelita promo Internusa sebagai organizer ingin mengucapkan terima kasih kepada ASRI Indonesia Chapter, BOMA Indonesia, dan juga Green Initiative Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini kita sudah kedatangan beberapa panelis dan juga diskusi kita hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Deddy El Rashid. Bapak Deddy saat ini menjabat sebagai BOG atau Board of Governor ASRI Indonesia Chapter dan juga Sekretari Jenderal BOMA Indonesia. Untuk membersihkan waktu diskusi kita pada sore hari ini, kami akan menyerahkan kepada Bapak Deddy sebagai moderator yang akan memandu kita sampai dengan diskusi ini selesai. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Bapak Deddy. Oke, terima kasih Pak Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, para peserta, temu maya pada hari ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam acara temu maya ini dalam keadaan sehwat walafiat. Amin. Jangan lupa, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berita, promo, juga BOMA Indonesia Chapter, ASRI Indonesia Chapter, Green Initiative Indonesia yang telah mewujudkan terlaksananya acara temu maya ini dengan judul Facing Era, Clean Air, Clean Facility, dan Hygienic Protocol. Perkanankanlah nama saya Dede Rashid yang akan menjadi moderator dalam temu maya ini. Adapun perihal biodata saya telah disampaikan tadi oleh penyelenggara. Temu maya ini kami moderasikan dengan nama bincang-bincang dengan praktisi, di mana para panelis yang kami undang adalah para praktisi yang menggeluti pengelolaan dan perawatan, serta perancangan bangunan terutama dalam hal kesehatan, kebersihan, serta ventilasi dan tata udara. Temu maya ini memang agak berbeda dengan temu maya pada umumnya. Kami tidak melakukan metode presentasi. Tetapi kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para panelis, dan pertanyaan-pertanyaan yang diangkat adalah yang menjadi isu pemberitaan COVID-19 baik di layar kaca, media nasional, dan media-media sosial lainnya, seperti penyebaran virus melalui udara, manfaat dari alat-alat pembersih udara, hubungan COVID-19 dengan kebersihan di dalam ruangan, yang akan dibahas oleh ketiga panelis dari berbagai sudut pandang, dari segi kebersihan, kesehatan, operasional, dan pemediaraan, serta perancangan. Latar belakang kami melaksanakan temu maya ini agar bisa membantu memberikan tambahan informasi, meluruskan berita yang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan masing-masing panelis secara singkat. Yang pertama adalah Ibu Naning Adiwoso. Beliau adalah inisiator dan core founder Green Building Council Indonesia. Beliau menjabat sebagai chairman Green Building Council Indonesia selama tiga periode. Saat ini menjadi ketua Dewan Pengarah Green Building Council Indonesia dan ketua umum asosiasi toilet Indonesia. Beliau juga dimintai tugas untuk menilai semua kebersihan toilet di seluruh bandara di seluruh Indonesia. Beliau mengecap pendidikan di Amerika seperti yang tertera di layar monitor. Dan yang kedua adalah Bapak Irwan Senjaya. Beliau adalah Presiden BOMA Indonesia. Beliau adalah Corporate Technical Director, Pakuat Group. Beliau sangat memahami banyak aspek perihal pengelolaan dan pemeliharaan bangunan. Beliau alumni STTN dan mengecap pendidikan di Australia. Lebih lanjut periode peliharaan beliau bisa dilihat di layar monitor. Dan yang terakhir, atau yang ketiga adalah Bapak Kusdianto Kusni. Beliau adalah Presiden ASRI Indonesia Chapter. Beliau adalah Direktur PT Adikarya Bakti. Dan beliau adalah Certified Healthcare Facility Design Professional dari ASRI. Dan beliau banyak melakukan kegiatan dalam pengkondisian udara bersih, khususnya di rumah sakit. Dan beliau mengecap pendidikan di Taiwan. Itulah nama ketiga panelis yang nanti akan membahas semua pertanyaan yang kami ajukan dari masing-masing aspek. Jadi, perlu diketahui, dalam Temu Maya ini ada dua orang Presiden yang saya harus perhatikan. Dan tidak mudah membawa kedua Presiden ini untuk memberikan pendapatnya dalam sebuah acara Temu Maya seperti ini. Dan pada akhir acara ini, kami akan memberikan waktu juga kepada para persen untuk bertanya apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan. Ada kolom chat di layar Anda. Anda bisa masukkan ke sini. Nanti kita akan memfasilitasi. Baiklah, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Sudah muncul pertanyaan pertama? Belum, belum Pak. Belum, ya? Belum muncul? Belum. Ya. Oke. Belum full screen, tapi. Oke, inilah pertanyaan dari kami yang pertama adalah, apakah sistem tata udara mampu mengurangi penyebaran virus atau justru memperluas penyebarannya? Seperti diketahui, sekarang banyak sekali ada 250 saintis yang menyatakan bahwa virus tersebut bisa menyebar di udara. Nah, itu kebetulan juga menjadi topik di dalam berita-berita nasional. Dan apakah ada cara yang lebih hemat untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, pertanyaan ini silakan dijawab oleh panelis pertama, yaitu Pak Husni. Kemudian juga bisa dikomentari atau dijawab ditambah oleh Pak Ibu Raning. Dan yang ketiga oleh Pak Irwan Sanjaya dari aspek keperawatan operasional. Dan silakan Pak Husni, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Deddy. Selamat siang, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semuanya meluangin waktunya mengikuti webinar ini. Yang diseranggarakan oleh PPI. Menjawab pertanyaan mengenai apakah sistem tata udara mampu mengurangi penyebaran virus ataupun justru memperluas penyebarannya. Ini bisa kita jawab, apabila tidak ditangani dengan benar, sistem tata udara itu bisa menyebarkan atau memperluas pencemaran. Tapi apabila ditangani, didesain dengan benar, itu bisa mengurangi, malahan menghilangkan penyebarannya. Karena sistem tata udara dipakai untuk mengontrol kontaminasi. Itu bukan merupakan hal yang baru. Itu sudah banyak diterapkan di industri ataupun di penerbangan. Contohnya di dalam pesawat yang selama ini kita banyak yang mengkhawatirkan. Di dalam pesawat itu merupakan suatu ruangan kecil yang tertutup. Apakah bisa di dalam itu kualitas udaranya gimana? Itu di dalam pesawat itu, sistem tata udaranya mereka memiliki HEPA filter. Jadi kualitas udara di dalam pesawat itu sebenarnya lebih bersih daripada ruangan misalnya di perkantoran ataupun di mana gitu, apapun di suatu tempat lainnya. Saya pernah membawa partikel kontor yang kecil, yang portable, saya pernah mengukur. Wah itu seperti alat untuk mengukur PM 2,5 di dalam itu nilai PM 2,5-nya sangat kecil sekali. Lalu mengenai sistem tata udara untuk mengurangi penyebaran virus itu di industri sudah banyak dipakai ataupun di fasilitas kesehatan seperti ruang OK, ruang operasi itu sistem tata udara dipakai untuk mencegak pasien itu mengalami infeksi. Karena kita tahu pasien itu apabila dia di atas ranjang operasi, pasti ada pasien tubuh yang dibuka dengan sengaja, maksudnya dibedah gitu. Pada saat dibedah, apabila sistem tata udaranya tidak bagus, itu akan menyebabkan infeksi. Jadi makanya kenapa di sistem tata udara untuk ruang OK itu dilengkapi dengan HEPA filter. Begitu juga untuk contoh aplikasi yang lain itu di farmasi. Di farmasi itu proses pembuatan obat, itu sistem tata udaranya juga semua didesain, dikontrol untuk mencegah kontaminasi silang ataupun pencemaran. Pencemaran itu bisa berupa bakteri atau apa. Terutama obat-obat yang steril seperti obat injek ataupun obat tetes mata, ya itu kebutuhan untuk grade kebersihan itu malahan lebih tinggi lagi daripada obat telan. Kira-kira itu masukan dari saya. Oke, terima kasih Pak Pusni. Jadi memang sistem tata udara itu megang peranan penting dalam mengurangi penyebaran virus. Dan itu bisa kita hindari dengan cara yaitu memperbaiki kualitas udara dalam ruangan, kemudian menambah fresh air. Jadi, kalau melalui distribusi udara tentunya belum ada penelitian. Jadi kalau memang tata udara bisa membantu menyebarkan karena kalau tidak dikontrol baik. Oke, terima kasih Pak Pusni. Dan bagaimana menurut Bu Naning kalau ada tanggapan atau tambahan yang perlu disampaikan? Baik. Saya lihat begini. Saya mungkin lihatnya dari beda ya, karena saya lebih pada bicara tentang environmentalist, tentang tata udara. Kalau tadi Pak Pusni menceritakan secara teknis, tata udara itu memang kita harus bisa manage. Seingat dengan adanya COVID-19 ini, sebaiknya tidak ada udara yang diam. Harus ada sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu akan bisa membantu. Justru kalau kita lihat dulu, kita kalau semuanya adalah dengan sirkulasi alami. Jadi sejak kita mulai green building point, kita sudah berbicara tentang natural ventilation. Ada bagian subtropis, ada bagian tropical ventilation. Karena kita tahu, suka tidak suka dengan kehidupan modern yang sekarang, hampir 85% sampai 90% orang berada di dalam ruangan. Terus bagaimana kita bisa membuat ruangan itu sehat? Selain kalau seperti yang dikatakan Pak Pusni tadi, tapi tidak semua orang menguasainya. Jadi banyak hal yang kita bisa membuat orang itu menjadi lebih sehat, lebih punya spirit dan hygiene. Karena kita tahu, udara yang ada dalam ruangan itu lebih buruk daripada udara yang ada di luar ruangan. Maka yang paling penting adalah kita tidak menggunakan barang-barang interior yang bernafas toksik. Itu akan sangat membantu tata udara dalam ruangan. Karena setiap barang itu pasti bernafas toksik. Apakah itu cat? Cat juga bisa mengandung timbal cukup tinggi. Itu bisa membuat orang juga sakit. Jadi kita lihat produk-produk yang kita gunakan dalam interior. Dan ini harus kita lihat dengan baik. Kemudian, paling sedikit supaya mereka juga bisa sehat dalam ruangannya. Selain itu, lihat dari tata udaranya, dia bisa melihat ke luar. Jadi, psikologisnya dia lihat dari outside view-nya. Sehingga itu juga memberikan simulasi orang itu menurunkan adrenalinnya, tapi menaikkan daya tahannya. Dan juga masalah pencahayaannya dalam ruangan itu. Yang paling penting kita lihat sekarang, selain daripada tata udara adalah nutrisi. Karena dengan generasi yang baru ini, yang milenial ini, mereka nutrisinya biasanya go-food, makanan yang sudah jadi. Itu sudah jadi salah satu bagaimana kita akan bicara tentang kesehatan yang depan. Yang paling penting adalah matra yang sekarang dari World Health Organisasi adalah tentang kebersihan dan hygiene. Ini sebenarnya marahnya dunia. Planet ini sudah capek, lihat kita semuanya, nggak pernah bersih, nggak pernah itu. Inilah kenapa kita sekarang harus bicara lebih kepada bersih. Nutrisi itu penting sekali. Pada masa sekarang, udara bersih dan sehat menjadi hal yang sangat penting sekali. Karena banyak virus dan penyakit yang ada dan dapat menyebarkan melalui udara. Nah, ini harus kita amati. Maka itu sering sekali, kalau secara sederhana saja orang-orang di rumah, sering belilah, namanya itu spray yang antivirus sampai 99,9%. Itu sebenarnya coba menghilangkan apa yang ada di dalam udara ruang kerja kita. Semakin hari, bisa lihat semakin banyak produk yang bagaimana kita bisa membersihkan udara. Cleaning the facilities dengan itu. Terutama dalam masa COVID ini semua, mereka ingin menjadi sehat dan ruangannya dan kehidupannya lebih sehat. Tapi selain itu, kita juga bisa mengatasi kualitas udara di dalam ruangan itu. Sebenarnya sudah dikerjakan sejak tahun 1980-an. Sebelum, 1970-an. Akhir. oleh NASA bahwa tanaman-tanaman itu bisa menetralisasi, saya katakan menetralisasi, bukan membersihkan, menetralisasi udara yang ada dalam ruangan. Bisa menghilangkan formal hydrant, bisa mengurangkan POC, dan itu semuanya. Jadi kalau saya lihat dari sudut bagaimana kita membersihkan secara alami, tidak menggunakan terlalu banyak engineering, tapi menggunakan kualitas di lingkungan. Kira-kira gitu, Pak. Mudah-mudahan berkenan. Oke, terima kasih, Pak Tunaning, atas penjelasannya dan tambahan informasi. Jadi memang selama ini, kita 80% itu berada di dalam ruangan. Dan 20% di dalam ruangan. Di mana 80% itu adalah udara yang tidak sehat. Tapi dengan adanya COVID, ini sekarang terbalik nih, Bu. Jadi kita seluruhnya harus ada di rumah. Selama mungkin keluarnya hanya sedikit. Jadi memang ada konflikting watch out yang harus dilihat oleh kita semua. Tapi kita mungkin lebih bijaksana. Boleh saja kita keluar, tapi dengan mempergunakan protokol kesehatan. Nah sekarang saya akan minta Pak Irwan untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan topik nomor satu ini. Silahkan Pak Irwan. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, Pak Deddy. Mungkin saya harus jelaskan dari slide berikutnya nih, Pak. Jadi kalau kami lihat dari sebelum pandemik, di tahun 95-96 sempat ramai di koran masalah sick building syndrome, building related illness. Waktu itu saya membantu salah satu foreign banking di Jakarta, yang mana staff untuk call centernya itu ada 80 orang dalam satu ruangan. Kalau ada satu yang flu, itu hampir di bawah satu minggu, hampir 80 orang itu semua nggak masuk. Paling 2-3 orang yang masih bisa station di kantor. Nah, dengan saya pasang peralatan ini, dan ini peralatan-peralatan yang sebetulnya sudah banyak dikenal di Indonesia, dan peralatan ini juga alat yang lama yang sudah digunakan oleh beberapa kendaraan umum pemerintah. Seperti saya baca di Popular Science tahun 96, di mana semua gerbong MRT di Singapur menggunakan elektrostatic air cleaner. Selanjutnya, Pak Agedi. Nah, ada 12 virus yang mematikan di dunia. Ini saya nggak seputar satu-satu, tapi influenza itu juga salah satu virus. Influenza ini salah satu virus yang juga banyak memakan korban di seluruh dunia, per tahunnya. Nah, cuma yang ke-13 ini yang bikin heboh, yaitu COVID-19. Jadi, kalau dari kacamata saya sebagai operator istilahnya untuk memanage gedung, saya prefer menggunakan elektrostatic air cleaner untuk meminimalisasi virus yang airborne. Nah, mungkin saya perlu jelaskan lebih detail. Tadi Pak Gus Nisio juga sudah sampaikan, ada alat ukur yang handheld, nggak terlihat, ya ini, alatnya handheld seperti ini. Bisa terlihat berapa partikel di udara yang konten 2,5 mikron. Nah, manusia itu punya batas kemampuan. Jadi, rambut kita saja yang paling kecil ini 50 mikron. Oke, itu masuk ke salingan hidung ini, bisa masuk itu sekitar 3 mikron, itu masuk sampai ke paru-paru. Nah, yang 2,5 mikron itu bisa mengalir ke darah, dan impact-nya adalah kita bisa terkena penyakit kanker. Banyak kanker yang tercangkit di negara-negara yang memiliki polusi yang tinggi. Terus kedua, elektrostatic ini, nanti ada-ada detailnya saya jelaskan di belakang, dia bisa menyaring partikel 99,8%. Jadi, asap saja kalau masuk ke elektrostatic itu, begitu keluar, dia sudah hilang asapnya. Dan juga digunakan oleh para kalangan industri maupun F&B, restoran. Restoran yang mengeluarkan minyak dan asap yang besar, itu banyak dikombine antara elektrostatic dengan beberapa peralatan lainnya. Saya mau coba jelaskan di sini adalah bahwa virus ini, saya bisa tahu bahwa apapun dikatakan bahwa ini airborne atau tidak, dan segala macam, tapi saya selalu berasumsi bahwa virus itu akan bermutasi dengan satu kendaraan. Jadi, saya pernah melakukan tes dengan gel, dengan gel tes saya gantung di diffuser, tempat AC yang turun di kantor, satu jam. Begitu diukur, kita bilang kalau dia ada partikel yang 2,5 micron itu sekitar 1000 ppm, virus, bakteri, meldu, fungus, pollen, dan segala macam, termasuk dasmite atau tungol, itu hampir equal. Artinya, saya membuat justifikasi bahwa semua virus, apapun kondisi virus itu, kalau polusi di sekitar kita tinggi, itu dijadikan vehicle atau kendaraan untuk virus itu bermutasi. Sampai dia ketemu media, misalnya badan orang, kaos orang, baju orang, nah mulai lah. Ini yang saya bilang, ini penularan itu bahaya kalau polusi ini tidak diturunkan. Ini yang dari tahun 1993, saya selalu coba dalami bahwa indoor air quality itu penting sekali, kalau udara dalam gedung kita bisa di bawah borderline yang ada di sini, misalnya ini sekarang 46 sudah masih di bawah borderline, tapi di Kanada di 13 ppm saja mereka sudah demo, minta diturunkan ke 10 ppm. impactnya dari udara yang bersih, bagi orang yang punya penyakit asma atau alergi, begitu masuk ke gedung itu, bersin apa-apapun hilang. Dan kelebihannya adalah pada saat mereka berpikir, mereka bisa konsentrasi lebih banyak, jadi lebih produktif. Silahkan jalanjut Pak, Deddy. Nah ini, banyak sekali jadi bakteri, virus, meldu, fungus, segala macam ini ada di dalam filter yang konvensional. Tadi kalau ditanya, dan apa ada cara lain yang lebih hemat untuk menegur hal tersebut? Yes. Kalau misalnya building management belum ada budget, gunakan yang murah misalnya menggunakan ozone. Tapi nanti saya jelaskan lebih detail. Nah, karena apa? Karpet itu adalah piang rumah atau semua bakteri, virus, fungus, meldu, semua berkumpul, termasuk dasmite. Dasmite atau tungau, itu makanannya adalah sel kulit manusia yang rontok sehari itu 2 juta sel. Mereka akan makan di karpet. Makanya kalau kita bisa ada ozone malam hari pulang kantor, tidak ada orang, kantor dihidupkan ozone, yang konsentratenya di atas ambang batas yang ada dari EPA, itu boleh dihidupkan selama 8 jam, pagi-pagi dibuka dengan udara bebas, akan jauh lebih bersih. Mungkin itu dari saya, Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Irwan. Tadi Pak Irwan sudah menjelaskan panjang lebar mengenai virus, virus yang ke-13, itu adalah COVID-19, juga mengenai filtrasi dan macam-macam. Kemudian juga di tinggung ke-13 mengenai SPS dan RBI. Paling gampang bagaimana kita mengetes apakah gedung kita ini mempunyai Sick Building Syndrome atau Building Related Illness. Bapak cek para tamu, para karyawan yang tinggal di gedung, apakah Anda merasa nyaman setelah keluar dari gedung? Nah, kalau merasa nyaman, berarti gedung Bapak itu sudah ada SPS dan Building Related Illness. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu, seperti yang kita ketahui, selain melayai droplet dan aerosol, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kamar kecil, toilet adalah salah satu area yang mampu menyebarkan virus. Bagaimana Bapak dan Ibu menyikapinya? Apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut? Supaya toilet tidak menjadi salah satu sumber penyebaran virus. Kami persilahkan yang pertama, Pak Husni untuk bisa memberikan pendapat mengenai pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Pak Deddy. Ini untuk toilet ya. Untuk toilet, kita tahu toilet itu pada saat kita melakukan flushing saja, itu akan kemungkinan kita menimbulkan turbulens, yang akan kemungkinan ada virus atau bakteri yang berterbangan dari kloset tersebut. Belum lagi di wastafel. Misalnya ada yang meluda di wastafel, ataupun apa, pasti itu penuh dengan droplet-droplet yang daripada manusia gitu. Tapi memang droplet itu belum tentu ada virusnya. Jadi untuk saat pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, sistem ventilasi yang bagus di dalam toilet adalah kita tidak menggunakan esos poinnya itu, biasanya esos grillnya itu dipasang di atas siling. Nah itu bagusnya sekarang adalah di bawah ketinggian daripada di bawah pinggang manusia. Jadi dari ketinggian lantai mungkin sekitar di level 30 sentian gitu. Jadi udara yang selama ini akan terangkat ke atas, itu bukan terangkat ke atas lagi, tapi dia turun ke bawah. Itu salah satu sistem ventilasi yang dianjurkan. Lalu untuk masalah ventilasi di toilet yang sering kita ketemukan adalah toilet itu memang memiliki fan untuk melakukan esos ya. Akan tetapi, mungkin karena posisi toiletnya di tengah gedung ataupun karena kurang diperhatikan, sering itu esos daripada toilet itu langsung dibuang di atas pelafon saja. Jadi tidak sampai keluar bangunan. Dan apabila kita buangnya di atas pelafon, itu ada kemungkinan besar udara tersebut disedot oleh air handling unit gedung. Jadi air handling unit gedung itu mendapat udara return yang dari toilet. Jadi ya mungkin bisa menjadi, udara suplainya menjadi bau atau tercemar. Dan untuk toilet yang menggunakan esos yang ketinggiannya 30 senti daripada lantai titik esos, itu juga bukan merupakan hal-hal yang baru. Jadi menurut saya selama masa pandemi ini, sebenarnya kita tidak menggunakan teknologi yang baru. Itu teknologi ini sudah ada, dipakai, dan sudah berpuluhan tahun asis di industri. Mungkin karena sebagian masyarakat awam jarang berhubungan dengan industri tersebut, jadi tidak tahu. Jadi contohnya yang low return esos yang di ketinggian 30 senti dari lantai, itu sudah banyak dipakai di dalam ruang bersih. Termasuk ruang OK. Kalau ruang OK itu ya, itu udara baliknya return-nya juga bukan di atas ceiling, tapi dia di ketinggian sekitar 30 senti dari lantai. Jadi di bawah gitu. Ya kira-kira itu masukan dari saya, Pak Deddy. Terima kasih Pak Kusni. Jadi memang toilet itu menjadi salah satu sumber mobilitas daripada COVID-19. Oleh sebab itu salah satu saran dari Pak Kusni itu, selain mungkin pressure toilet tersebut negatif, kemudian merubah posisi dari exhaust yang berat di ceiling, berat di, terungkan ke 30 senti atau dekat dengan daerah toilet tersebut. Nah itu tentunya perlu biaya lah nanti, Pak Irwan itu nanti juga pusing juga itu nanti. Dan sarannya dari ASRE itu, sebaiknya menjalankan exhaust toilet itu 24,7. Jadi 24 jam selama 7 hari, exhaust itu harus jalankan untuk mendilut. Mengencarkan udara di dalam, sehingga serus negatif. Dan juga tadi yang diperhatikan, seperti Pak Kusni bilang, itu namanya pelanggaran, kalau ini violation bahwa exhaust ducting-nya dibuang data ceiling, kembali ke return. Itu juga salah satu pelanggaran yang harus tugasnya commissioning atau building operator. Nah sekarang kita kepada Bu Naning, yang kebetulan beliau ini ahli bagaimana beliau mengurangi dampak penyebaran virus di kamar kecil. Silahkan Bu Naning. Terima kasih Pak Dedy. Jadi apa yang dikatakan, saya dihapapa? Khususnya ini benar, bahwa di toilet itu juga salah satu tempat penyebaran penyakit. Saya juga sendiri diminta sama WHO untuk membuat namanya global standar untuk toilet. Saya katakan nggak bisa saya di global, karena setiap negara sudah berbeda. Kita lihat masalah self-distancing-nya saja sudah berbeda. Setiap negara ada yang 1 meter 80, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Jadi saya katakan, semuanya harus sesuai dengan geoculture sama geoenvironment. dan pasti ya, orang itu pasti membutuhkan yang namanya toilet. Di semua bangunan pasti ada toilet. Dan toilet umum ini yang paling bahaya sebetulnya, karena orang pasti tidak akan bisa mendelegasikan ke orang lain kalau ada kebelet. Mau nggak mau harus pergi. Kalau toilet ini tidak bersih, pasti akan mencemarah kemana-mana. Saya jujur saja, saya waktu dipanggil tahun 2, akhir tahun 1990, awal tahun 2000, bagaimana kita harus mendata sampai tahun 2020, bahwa perkembangan penyakit berdasarkan sanitasi itu akan terjadi. Tapi ternyata bukan itu, ternyata COVID-19. Jadi saya harus mulai mengukur itu dari tahun 2000, sesuai dengan lingkungan. Pertama dengan adanya climate change. Kedua, ada jumlahnya penduduk. Dan sanitasi di Asia Pasifik tapi itu yang paling buruk. Jadi kita semua harus ingin membereskan itu supaya tidak terjadi apa-apa tahun 2020. Dan yang kita lihat sekarang adalah bahwa penyebaran dari COVID-19 di toilet itu ada justru dia pada pintu toilet. maka itu kita sekarang melihat bagaimana kita harus merubah desain-desain pada toilet umum. Tidak akan bisa sama seperti dulu. Asuknya saja harus sudah hemais, itu sudah banyak yang ngerjakan. Tapi lebarnya masuk ke dalam toilet itu, orang mesti pelik. Kadang-kadang 1.20, sehingga orang asinggolan. Sekarang permintaannya adalah 180-160. Dan kemudian wastafelnya yang dulu di dalam desainnya, itu jaraknya cuma 80 cm. Kan sekarang harus menyestikis 1 meter. Berarti yang sudah terbangun, kita harus bikin tanda cross salah satunya itu. Jadi selang-seling, selang-seling. Begitu juga urinoarnya. Harus selang-seling, selang-seling. Dan whole operation and design berbeda. Dan seperti dikatakan sama Pak Khusni tadi juga, bahwa udara di dalam waktu kita flushing pasti bisa terjadi trombolens. That's true. Karena di dalam et cetera, atau kotoran manusia, dikatakan sama WHO itu yang mereka yang COVID itu pasti ada virusnya di dalam kotoran mereka. Kalau itu kita flushing, kita tidak tutup. Dia akan bisa lari sampai 8 meter karena dia micro droplet, dia akan bisa terbang sampai bertahan 3 jam. Kalau itu kena dinding daripada kubikel, itu tidak jadi masalah. Jadi sekarang new normalnya untuk orang yang pergi ke toilet, itu mereka sekarang harus antre. Orang kalau kebelet tidak mau antre. Maka itu harus ada namanya distancing. Kalau dulu mereka enak saja lari masuk ke kubikel. Sekarang tidak boleh. Mereka harus cuci tangan dulu, baru mereka masuk ke kubikelnya. Mereka harus mau menggunakan toilet paper, jangan ambil yang pertama, lembaran pertama, lembaran kedua. Karena kita harus takut bahwa ada terkena droplet atau apa dari udara. Saya tadi katakan penggelontornya. Yang kasian adalah mereka yang staff cleaningnya, mereka juga berubah caranya membersihkannya. Dan itu yang mereka juga menggunakan APD yang harus luar biasa, terutama untuk toilet bowl-nya. kita lihat bahwa masalah toilet itu bukan masalah gampang. Karena semua pasti membutuhkan itu. Maka itu tadi Pak Usni katakan bahwa ventilasi itu harus dibawa. Saya setuju sekali. Karena semua kalau naik ke atas sama saja dia akan terbang-terbang ke atas. Jadi kalau bisa ventilasinya kurang lebih antara 40 sampai 70 CFM per unitnya. dan itu cahaya di 200 loks kurang lebih supaya semua yang kotoran itu terlihat. Dan kita harus bisa sekarang membedakan antara area mana yang contagious sama yang tidak contagious. Selama ini orang tidak melihat. Anggap sama. Sehingga saya juga harus mengajarkan kepada cleaner-cleaner itu semua yang semua peralatan yang contagious itu warnanya pasti merah. Tidak boleh dibersih, digunakan di dalam non-conscious. Karena kita bicara clean facilities and hygiene. Saya orang kita selalu mengatakan nganjang bersih tapi tidak mau lihat hygiene-nya. Terus setelah ini semua juga akan mempengaruhi tata udara yang ada dalam ruangan toilet itu mana sudah kecil yang kasihan adalah mereka yang membersihkan toilet itu. Dan mereka setiap kali bisa harus membersihkan setelah dua atau tiga maksimal dua kali harus dibersihkan. Jadi mereka yang masuk ke kubikel mereka harus cuci tangan dulu. Begitu keluar dari kubikel juga cuci tangan. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyak air yang akan dibutuhkan. Jadi tahun 2000 kita sudah membahas air terkait dengan environment. Makanya itu semua dibikin sensor dengan kerannya dengan dua bar 20 detik. Kemudian closet-nya sudah dari 12 liter jadi pas setengah liter jadi setengah liter. Itu ada kita bagaimana kita menekan kepada environment. 2005 sepertinya WHO sudah mengeluarkan yang kita sebut namanya free hand. Jadi semua harus menggunakan sensor. Sayangnya arsitek kita mengatakan itu mahal itu tidak perlu. Coba kalau sekarang sudah terbiasa dengan itu saya yakin kita tidak akan mengalami harus berubah ini berubah itu. Sampai yang namanya sabun pun pada tahun 2018 sudah dirubah boleh liquid lagi harus home. Harus juga sensor. Kita sudah melihat bakal akan terjadi hanya kita tidak tahu bahwa ini adalah covid. Yang kita kira waktu itu adalah kuman bakteri dari sanitasi. Dan sebenarnya kita dari World Toilet Organisasi dan WHO sudah menyiapkan tahap-tahapannya ini semua. Tapi keluarnya lain tapi juga mempengaruhi keadaan daripada bangunan-bangunan itu berkaitan dengan fasilitas umum ini. Karena pasti ada fasilitas umum ini. Waktu kita mulai dengar namanya covid-19 kita berduduk sama-sama mereka mengatakan oh bisnis yang paling bagus kemudian hari adalah facility care atau cleaning service. Semakin lama makin jauh ini mereka takut jadi cleaning service karena bebannya cukup tinggi dengan penularan penyakit ini. Maka itu alat penting adalah bahwa fasilitas umum apapun juga itu harus aman-nyaman dan hygiene. Karena itu menjadi salah satu tujuan dalam pemerintah manapun juga untuk memenuhi wellness dalam semua gedung. Ini kira-kira demikian. Mudah-mudahan cukup jelas semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Neng penjelasannya dan sekarang Pak Irwan barangkali kalau menekati dari aspek operasional dan perawatan. Silahkan Pak Irwan. Terima kasih Pak Dedy. Kalau dari kacamata saya bau itu adalah bakteri. Jadi bakteri yang against human itu pasti bau. Itu yang kebanyakan ada di toilet. Makanya kenapa ada juga alat ozon yang masih di bawah ambang batas dari EPA itu bisa yang handheld yang portable kita bisa torol di lantai di bawah wastafel yang akan spreading di semua lantai di toilet. impact-nya adalah toilet itu tidak bau Pak. Jadi itu tambahan daya saya. Dan ada teknologi baru lagi. Sekarang kan semua urinal itu dikasih alat biochemical yang bisa menghilangkan lumut, sluts, dan segala macam mempersihkan, menghilangkan bau di urinal. Tapi tetap saja saya masih menemukan beberapa urinal itu setiap kali di-flushing bau. Tapi kalau kita menggunakan air oson kita flush di urinal itu sudah tidak bau lagi. Ini mungkin tambahan daya saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Erwan. Jadi saya ambil beberapa catatan bahwa cara untuk mengatasi sumber penjauhan virus di toilet di Pak Pusin bilang kita memperbaiki exhaust, merubah reposisi yang di atas ceiling menjadi di bawah, kemudian dari mudaning handle pintu juga dirubah desainnya, jadi tidak disemtuh. Kemudian juga jadwal cleaning yang diperketat. Dan yang terakhir mungkin sesuai dengan asri, itu exhaust-nya dijalankan 24-7. Jadi jalan terus-menerus agar udara dalam toilet itu selalu bersih dan dilut. Oke, terima kasih. Kita sekarang menuju ke pertanyaan yang ketiga yaitu akhir-akhirnya kita sering kali mendengar perihal wellness, healthy, dan well-being. Ini saya juga sering dengar. Saya di SIPC ini banyak sekali dengar mengenai well-being dan wellness. Apakah yang dimaksud dengan ketiga istilah tersebut? Dan apakah ketiga hal tersebut mampu memperbaiki adegan kita dari penyebaran COVID-19? Silakan Bu Naling, ahli well-being, wellness, dan healthy. Bagaimana tanggapan Bu Naling? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedy. Jadi kalau kita mau bicara tentang wellness, wellness itu ada sebetulnya keluarnya dari green building. Jadi adalah infiden-based selama green building itu berjalan dari tahun 1998 kemudian 2004 menjadi world green building. Jadi kita di Indonesia baru ada tahun 2009. Jadi sejak itu mereka melihat bahwa beyond green building itu apa sih? Itu kita bicara healthy building. Kalau green building adalah untuk keuntungan operator, healthy building adalah keuntungan yang tinggal di situ. Maka itu keluarlah kurang lebih tahun 2012 kurang lebih ya. Kita udah mulai membicarakan namanya wellness. Ada wellness, healthy, and well-being. Semuanya di rangkum dari satu, tapi artinya beda-beda. Dan itu pun menuju bahwa tahun 2020 juga di situ dikatakan bahwa kita harus sudah bisa menjadi well-being. Karena apa? Dari mereka yang kita lihat sebagai environmentalist itu semuanya, bahwa tahun 2020 itu akan terkurangkan air dan adalah kompetisi antara setiap negara, community, nation, kompetisinya adalah sehat. Ternyata itu benar sekarang. Nah ya waktu kita nggak tahu apa itu. Tapi terlihatnya COVID. Jadi tiga hal ini yang saling terkait dengan keseharian hidup kita manusia. Dimana wellness sendiri merupakan gaya hidup. Wellness itu gaya hidup sebetulnya. Gaya hidup dan healthy adalah terkait dengan kesehatan serta kalau well-being adalah terkait dengan kesejahteraan. Jadi sehingga tiga hal tersebut tidak bisa kita pisahkan. Karena selalu gaya hidup, lingkungan yang sehat akan membuat hidup kita menjadi sejahteraan dan bahagia. Itu semua ada ukurannya, semua ada juga sertifikasinya tentang well-being. Karena yang kita ingin tuju adalah kita punya masyarakat yang sehat. Karena kompetisi itu adalah masalah negara yang sehat pada 20-20. Dan ternyata ini terjadi benar. Jadi khususnya dalam sebuah bangunan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait dengan wellness. Karena wellness ada sertifikatnya. Adalah tak udara. Udara itu dari kita sudah bahas kata udara airnya harus juga bersih karena air juga air potable water is going to be difficult. Karena kita bisa lihat orang cuci tangan lebih banyak we need more water. Nutrisi yang lebih baik karena kita sudah biasa semuanya instant. Kemudian makanannya food. It's not only nutrition tapi juga foodnya juga harus yang sehat. Cahayanya kalau kita bisa dapat natural daylight setiap kali jauh lebih baik kemudian movement yang orang bergerak. benar itu kita bicara ruang bergerak. Sekarang terjadi benar. Buat semua dibatasi geraknya. Kita waktu kita lihatnya cuma pada bergeraknya komfort. Tapi ada sekarang yang keluar di COVID ini adalah ada jarak. Ada distances. Kemudian suhu udara. Ada suara. Kita juga kadang-kadang terganggu. Terutama sekarang kita bicara jenis material. Tadi yang kalau kita bicara dengan udara adalah tidak boleh bernafas toksik. Tapi sekarang kita bicara dengan material di dalam konteks COVID-19. Material itu harus bisa antimicrobial. Walaupun dari bahasa sejak tahun 1998, sehingga tahun 2000 berapa, saya lupa persisnya, dari silver nano antibakteria menjadi nanocoper antimicrobial Microbial, sorry. Karena apa di dalam COVID ini itu mudah sekali virusnya itu berlabuh di permukaan apa saja. Meja, di retail, di semuanya permukaan. Dan itu tergantung daripada jenis materi yang ada itu. Sehingga suka tidak suka di dalam pembersihan itu, membersihkan permukaan, surface itu menjadi luar biasa. Karena orang selalu pegang any surface dia pasti pegang. Jadi itulah yang harus kita pikirkan bahwa apapun juga ke depan semua yang harus bersih dan hijen. Kira-kira gitu dapat tentang wellness, healthy, and well-being. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan jelas itu mengenai well-being, healthy, dan wellness itu sangat berhubungan. Jadi kalau udaranya bersih, suhunya enak, air bersih, kemudian nutrisinya juga lebih baik, cahaya, kebisingan, comfort, maka semua orang yang ada di gedung itu akan menjadi lebih sejahtera. Kemudian silakan Pak Irwan, kalau Pak Irwan mau menambahi apakah itu wellness healthy dan well-being, saya persilahkan. Saya setuju dengan Bu Nanding. Sebetulnya Bu Nanding sudah menjawab semuanya. Jadi sudah saatnya kita semua mulai ini dengan sosialisasi dengan pandemi COVID-19 ini. Kita itu tanpa disadari, kita itu diedukasi ulang, Pak. Bagaimana kita menjadi orang yang bersih, cuci tangan harus berapa kali. Kalau keluar rumah pulang harus mandi. Nah ini kan part of education yang banyak valuablenya untuk kita semua bahwa apa yang disampaikan Bu Nanding ini akan terjadi. Masalah wellness, healthy, well-being itu dimulai dengan diri kita sendiri, Pak. Kalau dari diri kita sendiri belum ada inisiatif untuk kesana, susah untuk kita mendapatkan apa yang menjadi impian kita semua bahwa wellness, healthy, dan well-being ini bisa tercapai. Itu saja saya, Pak. Oke, terima kasih. Ini saya kalau ngomong sama Bu Nanding mengenai wellness, healthy, dan well-being ini kalau jalan ke Indonesia itu saya ingat apa brokoli apa brodoli itu, Bu Nanding. Apa ya? Apa yang itu sering sebut-sebutnya? Gak lupa itu. Apa itu, Bu? Apa? Brodoli apa brokoli itu? Brodoli, kebon. Sama brodoli. Brodoli dikari. Nah, itu harus segera diunikan. Dolby sama Dolbon, Pak. Ya, Dolby sama Dolbon ya. Ya, itu Dolbon sama Dolby itu harus mulai dikurangi dengan akhirnya kita bisa menuju ke wellness, healthy, dan well-being. Barangkali Pak Kusni mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Deddy. Saya setuju dengan pendapat dari Bu Nanding mengenai ini. Sebenarnya COVID-19 ini adalah suatu parameter baru gitu buat umat manusia. Dan dia akan membuat kita menerapkan aturan-aturan baru dalam kehidupan sehari-hari. Tapi aturan baru ini mungkin akan bertabrakan dengan aturan yang sebelumnya. Kayak dua minggu yang lalu saya mengunjungi salah satu mall. Lalu pada saat saya mau naik ke eskalator, saya melihat ada tulisan di lantai tulisannya apa. Jangan memegang handle daripada eskalator tersebut. Ini sudah bertabrakan dengan aturan safety yang sebelumnya. Aturan safety sebelumnya kita naik tangga saja bukan eskalator yang bisa jalan sendiri. Kita harus pegang ini rally-nya tangga gitu. Jadi sebenarnya ya apa ya banyak peraturan apa banyak aturan untuk COVID ini bertabrakan dengan peraturan yang lainnya gitu. Jadi mungkin inilah yang harus kita pelajarin lagi. Gimana supaya kita bisa semua aturan yang baru dengan sebelumnya itu bisa comply. jadi tidak bertabrakan. Kira-kira seperti itu. Dan saya ada memperhatikan beberapa parameter juga aturan-aturan itu kita harus melanggar aturan-aturan yang sebelumnya. Ya betul. Karena ini benar-benar suatu COVID-19 ini benar-benar suatu yang baru untuk umat manusia. Bukan saja kita orang awam termasuk juga tenaga medis. Buat mereka juga sesuatu yang baru. Dan banyak merubah peraturan yang sebelumnya. Kira-kira itu pendapat daripada saya. Terima kasih Pak Kus. Emang sekarang di mall ini ada conflicting watch out. Kita nggak boleh megang rail tapi ada signage itu ditulis harus pegang rail kalau buat anak-anaknya. Jadi ini juga nah ini tugasnya Pak Irwan nanti kalau buka mall atau apa kembali manajemen risiko ini harus betul-betul diperiksa salah satu. Satu per satu. Oke. Sekarang kita menuju ke pertanyaan keempat ya kan yaitu sekarang kita dibanjir oleh produk-produk pembunuh virus yang mempunyai keunggulan masing-masing. Banyak sekali di iklan-iklan di Whatsapp nawarin ESP nawarin UVGI dari jenis LED jadi macam-macam dan ini supaya kita betul-betul paham apa yang boleh dipakai apa tidak kemudian pertanyaan apakah betul produk tersebut mampu membersihkan virus secara maksimal dan tidak berbahaya bagi manusia di sekitarnya nah untuk pertanyaan ini saya pilihkan Pak Irwan untuk yang pertama kali menjawabnya terima kasih Pak Deddy mungkin langsung ke slide berikutnya jadi banyak ini saya harus sharing ke Bapak Ibu sekalian bahwa banyak sekarang dijual portable portable ozone bahkan ada yang lightingnya terbuka nah kalau ditanya ozone itu beracun atau enggak saya katakan tidak kalau ada di stratosphere dia justru menangkap menyaring ultraviolet yang sinar dari matahari itu agar tidak langsung terpapar ke manusia yang menimbulkan efek misalnya skin cancer dan segala macam kedua ozone berbahaya kalau konsentratnya tinggi saya pernah gunakan yang konsentrat tinggi yang satu portable mesin dia pakai keramik dia generatornya pakai keramik dia bisa 40-60 ppm itu untuk membersihkan cold storage yang luasnya kira-kira sekitar 70 meter persegi waktu saya bersihkan pakai steam pakai uap panas sampai 180 derajat dengan high pressure begitu selesai dibersihkan termasuk floor drain saya masuk ke ruangan itu lagi masih amis begitu saya pasang ozone itu ozone yang generator itu memang spesifik khusus dibuat begitu dihidupkan tidak bisa hidup kita harus keluar ruangan ada timer kira-kira satu menit kita tutup ruangan kalau pun ada botol plastik itu akan mengkerut itu efek jahatnya dari ozone kalau ada manusia terpapar selaput lendir kita mata kita langsung berair seperti kena penyakit virus mata dan selaput kulit kita pun akan rusak karena ozone itu nah ini kalau saya katakan ozone ini sangat berbahaya tapi ada ozone juga yang low concentrate yang sudah diakui oleh EPA Environment Protection Agency dari Amerika bahwa kita bisa gunakan ini portable yang sinarnya pun terlindungi oleh alat ini dia hanya meluarkan gas kalau saya tanya ozone tidak terlihat berbahaya atau tidak kalau yang low concentrate tidak ozone apakah ada di sekitar kita ya pada saat terjadi petir pada saat ada air terjun pada saat hujan itu pasti ada ozone tapi low concentrate ini yang saya mau sharing ke Bapak Ibu sekalian ozone itu kalau yang low concentrate ini akan digunakan di beberapa tempat untuk mematikan bateri misalnya di carpet kalau malam hari kantor tutup kita hidupkan ini kita hidupkan fan kita circulate ke seluruh ruangan dalam 8 jam saat seluruh ruangan sudah terkena oleh ozone ini begitu besok pagi dia akan tercampur karena ozone ini mati akan tercampur dengan udara bebas semua bakteri virus fungus segala macam yang ada di carpet akan mati impactnya apa begitu masuk dalam ruangan itu kita tidak mencium bau dan mungkin saya perlu tekankan disini bahwa apapun yang kita gunakan sepatu, sandal masuk ke gedung itu kita membawa segala jenis penyakit dari bakteri virus apapun akan terbawa dari kotoran kucing dari bioorganik pun akan terbawa ini yang yang perlu disikapi bahwa cleaning service pun harus punya skill yang kuat bagaimana mereka melakukan pembersihan di dalam gedung ini salah satu upaya kalau malam hari upaya yang murah untuk di perkantoran malam hari kita hidupkan ini di ruang AHU ya kan fans saja hidup kira-kira 8 jam supaya dia spreading dia menyebar ke seluruh ruangan impactnya adalah besok pagi semua itu diharapkan hilang contoh saya waktu pernah mengikuti kongres di Bangkok saya dua hari dapat complimentary dua hari hotel free hotel baru no hotel tapi karena saya telat registrasi sehari sebelumnya saya bayar sesudahnya juga saya bayar karena saya extend satu hari di hari yang dimana saya dapat free saya dipindahkan ke hotel seperti airport kecil yang seperti disini di Halim itu saya pikir wah ini hotel sudah 20 tahun ke atas umurnya mungkin sudah 30 tahun sudah tua sekali begitu saya masuk ke lobby saya bilang wah a bit stinky ada bau-bau gimana bau apak saya bilang wah ini hotel pasti disaster kalau saya tidur disini karena saya alergi begitu masuk ke lift saya gak merasa bau begitu saya jalan di kolidor banyak karpet semuanya dengan karpet lantainya saya bingung kok gak bau ya seperti hotel-hotel tua terus ya mungkin teman-teman saya yang tahu Pak Dedy juga tahu saya sensitif dengan penciuman saya gak bau ada ozone low concentrate jadi dari diffuser yang di atas linear itu di atas ada low concentrate ozone yang dibuang ke koridor saya bilang wah pasti kamarnya bau sekali begitu saya buka kamar bau kamar mandi pun bau pesing pun tidak ada sampai ke kasur pun gak bau saya heran saya panggil housekeeper-nya apa yang dilakukan dia bilang i bring this portable when customer left saya pasang ini kira-kira setengah sampai satu jam sebelum customer baru masuk itu udara udah bersih nah ini mungkin saya coba sampaikan next coba Pak Dedy ini ada bermacam-macam ozone model ozone tapi tolong kalau sebelum membeli cek dulu apakah mereka sudah certified dari kementerian lingkungan hidup EPA dari Amerika misalnya atau dari National Institute of Occupational Safety dari NIOS health and safety ini perlu jadi untuk keamanan kita cuma satu hal lagi sebelum saya saya serahkan ke moderator saya mau tambahkan ozone berbahaya yes tapi berbahaya mana dengan carbon dioxide monoxide lebih berbahaya carbon monoxide kita di mobil hidupkan AC tau-tau ngantuk tidur mulut berbusa meninggal tapi ozone ada bau yang kita bisa cium jadi begitu kita merasa ini bau menyengat kita keluar itu yang aman itu tambahan dari saya terima kasih Pak Dedy oke terima kasih Pak Irwan jadi sekarang kita ke Pak Gusni Pak bagaimana tanggapan Bapak mengenai produk-produk ini betul-betul maksimal dan tidak berbahaya bagi manusia di sekitarnya tadi disampaikan Pak Irwan bahwa ozone itu dan semua alat-alat itu selama kita tahu spesifikasinya dan benar mempergunakannya tentunya bisa bermanfaat bagaimana menurut Pak Kusni terima kasih Pak Dedy untuk produk-produk tersebut yang diklaim bisa sebagai pembunuh virus yang yang ada di pasaran itu sebenarnya ada lebih ada UV sama ozone untuk kedua produk ini kita tahu bahwa produk ini ozone UV itu berbahaya meskipun seperti UVC katanya tidak berbahaya tapi untuk memakai alat-alat ini direkomendasikan dipakai pada saat tidak ada orang jadi ruangan tersebut kosong karena kita tidak bisa mengambil resiko karena kita jangan mengambil resiko karena kita sendiri tahu bahwa ozone dan UV itu berbahaya kira-kira itu masukkan dari saya Pak jadi dipakai pada saat tidak ada orangnya oke terima kasih Pak jadi kedua alat tersebut biar bisa bermanfaat selama waktu kemampiannya tidak berhubungan langsung dengan manusia setahu saya memang UV itu UV itu berbahaya buat iritasi kulit dan iritasi terhadap patah jadi walaupun dipakai jaraknya 2,7 meter di atas dan lampunya tidak direct kepada manusia sekarang ke Bunaning bagaimana Bunaning barangkali Bunaning mau menambahkan dari aspek kebersihan atau di toilet apakah perlu menggunakan UV atau ozon sehingga penyebarannya yang bisa berkurang silahkan Bunaning iya Pak ya tentu ya kita lihat kita bicara sekarang adalah clean facility and hygiene mau gak mau ya untuk bisa kebersihan udara terutama di ruangan toilet yang kecil itu memang sekarang banyak sekali orang juga menggunakan ozon apalagi kalau di public area seperti bukan di Indonesia ya saya di Indonesia juga lagi bisa ajukan seperti restroom di best area itu kalau udah lebaran atau mau lebaran atau hari-hari besar pasti penuh orangnya dan itu udaranya tidak baik apalagi kalau kita lihat gedung-gedung yang sangat tertutup dan memang saya anjurkan mereka menggunakan peralatan tersebut untuk membersihkan tutuplah satu jam dua jam atau tiga jam karena juga kita harus memikirkan untuk linernya yang ada di situ setiap hari mereka bisa menghirup udara yang tidak baik tetapi kalian lihat juga di tempat-tempat kantor-kantor yang kecil yang belum menjangkau masalah hal ini mereka selalu menggunakan spray habis meeting ruangan itu di spray yang namanya antibakteri atau apa sekarang luar macam-macam itu ya nggak salah juga karena mereka juga ingin menghindari jangan sampai udaranya itu juga tercemar terutama kita juga selain bisa menggunakan itu kita bisa menggunakan desinfektan karena kalau kita harus bersihkan atau setiap kali pintu ke toilet aja itu cukup aja disemprot dengan desinfektan atau orang yang masuk ke ruang gedung telapak daripada sepatunya juga pakai desinfektan banyak yang tidak harus mekanical yang mekanical itu mesti banyak juga digunakan mohon maaf itu suaranya kayaknya gangguan apa ada gangguan ada gangguan apa ada sekarang keluar lagi bu oke oh ya kita mati lampu pas disini oh mati lampu ganti dari ganti ke biasa live-nya tiba-tiba mati oke oke masih ada tambahan barang kali bu suaranya sih masih kedengaran cuma warnanya aja gelap enggak ada cukup jadi saya sampaikan oke terima kasih jadi saya sampaikan bahwa di perusahaan-perusahaan kecil yang biasa aja kantor kecil banyak menggunakan spray yang antibakterial atau menggunakan apa desinfektan pada kaki pokok kaki sepatu yang masuk ke ruangan banyak sekali protokol-protokol yang bisa dikerjakan tanpa menggunakan mekanical and electrical mekanical problem oke terima kasih jadi itulah jawaban ya kan bahwa memang bisa dipakai selama semua sesuai dengan safety procedure ya alat-alatnya tidak boleh langsung berhubungan dengan apa kena-kena manusia kita akan menuju ke apa pertanyaan yang ke selanjutnya yaitu yang kelima ya akhir-akhir ini banyak tempat alat mengering tangan tidak lagi dipergunakan tapi saya pergi ke beberapa tempat ada juga yang pakai jadi ada inkonsistensi dalam penggunakan alat mengering hand dryer karena disampaikan kakanya bisa menyebarkan virus sedangkan dari penelitian yang dibaca di literatur belum ada studi mengenai virus ditularkan melalui hand dryer apakah saya salah apa betul saya belum tahu bagaimana tanggapan bapak atau ibu ya kan mengenai hal ini saya silakan ibu naning yang pertama kali menjawab pertanyaan terima kasih terima kasih ya kalau saya lihat dari sudut asosiasi toilet jadi sejak tahun 2015 kurang lebih apalah itu kita tidak menyarankan menggunakan hand dryer biasa kita harus gini kita lihat antara subtropis sama tropis kita tropis itu negara yang lembab walaupun hand dryer itu adalah hasil hangat itu mesti tinggal di dalamnya itu adalah bakteri saya tidak mau bilang virus saya bilang bakteri ada hukuman untuk berkembang biak di situ dan jamur karena dia hangat maka itu kita rubah semuanya menjadi HEPA filter atau UV karena itu akan lebih membunuh dan nyatanya untuk ke depannya dengan menggunakan HEPA filter nama UV sebagai hand dryer itu akan berkaitan dengan COVID-19 waktu itu terjadi saya juga belum tahu karena aturan dari Worldwide organisasi demikian dan sebetulnya di belakang itu adalah berkaitan dengan hand tissue jadi UNFCC sudah mengatakan bahwa kita akan punya shortage of virgin pulp paper jadi banyak sekali toilet-toilet yang di operasi ala internasional dia tidak lagi saya ulang lagi ya jadi menurut UNFCC kita akan kekurangan namanya virgin pulp sehingga tidak disarankan mungkin hand paper towel ini adalah salah satu yang menjadi sebab karena harus menggunakan hand dryer sekarang saja kita akan menghadapi dengan jumlah penudit yang banyak masalah toilet paper maka itu toilet paper pun menjadi juga menggunakan recital jadi sudah bisa return to earth dan itulah kurang lebih karena dengan hand dryer yang UV sama HEPA filter akan jauh lebih hygiene dibandingkan yang tidak menggunakan itu kira-kira demikian perubahan yang terjadi oke jadi kalau menurut ibu ini setuju ibu yang dimatikan itu hand dryer atau bagaimana bu dimatikan hand dryer yang jenis yang lama jangan dipakai lagi sekarang harus menggunakan jenis hand dryer yang baru yang menggunakan hand dryer atau UV karena itu akan lebih jauh lebih bersih daripada kalau menggunakan hand dryer biasa kan itu bisa muter bakteri humannya karena itu hangat saya juga pertama kali tidak membuat sense tapi waktu saya diberitahu bahwa itu tidak boleh lagi banyak banyak jualan banyak orang yang waktu pertama kali kita membahas itu banyak yang protes tapi kita tahun 2016 itu kita sudah melihat bahwa kita perlu karena kita sudah mengatakan bahwa tangan itu mata rantai penyakit tahun 2005 jadi 2005 kita dari WHO sudah mengatakan bahwa lapak tangan itu mata rantai penyakit jadi kita sudah bicara untuk menghadapi tahun 2020 kenyatanya lain tapi tetap aja apa yang kita kerjakan itu yang menjadi kenyataannya sekarang oke terima kasih atas tanggapannya sekarang saya persilahkan Pak Irwan untuk karena Pak Irwan ini punya mal banyak ya segede-gede segede-gede hantu itu malnya toilet umumnya banyak saya lihat juga banyak pakai hand dryer bagaimana palsinya Pak Irwan apakah betul virus itu bisa ditularkan melalui hand dryer yang seperti disebutkan oleh orang-orang silahkan Pak Irwan ya terima kasih Pak Deddy ya seperti yang disampaikan dari Ibu Naning amat sangat benar Pak jadi hand dryer itu juga bisa menularkan segala macam bakteri virus yang ada di sekitarnya karena apa Pak hand dryer itu panasnya tertentu sedangkan bakteri itu bisa berkembang biak antara 28 sampai 38 derajat celcius jadi kalau di temperatur itu mereka dihisap ke dalam hair dryer dan masuk ke tangan kita yang tadinya ke tangan kita sudah hijen dibersihkan dengan deterjen begitu kena di hand dryer tangan kita akan terjangkit oleh semua virus bakteri yang ada di toilet tersebut jadi saran saya saya setuju dengan Ibu Naning kita harus pasang UVC UVC itu kan UV yang generate ozone tapi dengan yang low concentrate ini yang penting Pak Deddy jadi dengan yang kita harus tahu jenis UVC yang harus kita gunakan kita harus pandai memilah jadi jangan sembarang asal beli aja ternyata UVnya UVC yang generate ozone yang begitu keras sekali yang berbahaya buat manusia itu aja saya tambahkan oke jadi mulai sekarang mungkin momennya Pak Irwan juga mulai diganti hand dryer cukup banyak ini konvensional sekarang pakai tisu sementara Pak oke terima kasih Pak Irwan oke sekarang kita menuju ke pertanyaan selanjut nah ini yang paling penting ini bagaimana kita melakukan improvisasi kualitas udara dalam gedung bagaimana kita melakukan perbaikan implementasi improvisasi supaya kualitas udara dalam gedung itu lebih baik sehingga bisa mengurangi mobilitas daripada virus karena menurut ASRI harus fresh air 100% ada yang bilang harus pakai dedicated outside air system yang mana harus investasi yang banyak sementara bisnis sekarang lagi lesu bagaimana menurut pendapat Pak Kusni apa Pak Kusni bisa membantu menjelaskan kepada para pendengar di Temu Maya ini silahkan Pak Kusni ya Pak Dedy ASRI memang pada saat COVID ini pada saat COVID di awal tahun ASRI sudah mengeluarkan suatu statement rekomendasi bahwa sistem expect yang ada tata udara yang ada di gedung itu menggunakan 100% fresh air akan tetapi kita juga harus mempertimbangkan impact daripada 100% fresh air ini karena akan menyebabkan cooling load yang berlebihan yang ujung-ujungnya adalah gedung tersebut menjadi kurang dingin dan boros energi jadi untuk gedung assisting ya mungkin bisa menggunakan sistem ventilasi yang ada dimaksimalkan aja fresh air nya lalu malamnya mungkin bisa misalnya ruangan yang agak kecil bisa ditambah air cleaner yang ada hepa nya malamnya dinyalain UV UV yang mungkin perlu ada satu apa ya petugas untuk memindah-mindahkan UV yang portable itu jadi misalnya satu ruangan dinyalain berapa jam gitu lalu dipindah ke ruangan berikutnya kalau kalau untuk sistem dos mungkin itu lebih cocok untuk new construction pak jadi kalau untuk assisting sepertinya tidak agak sulit untuk direalisasi karena dari segi investasi lalu lahan yang tersedia itu yang menjadi suatu pertimbangan kira-kira seperti itu pak dari saya terima kasih pak kutin jadi emang setiap anjuran itu harus dilihat dimana kita berada ya kalau di Amerika mungkin anjuran untuk 100% crash air tidak applicable tapi kalau di Indonesia kayaknya tidak mudah ya karena berhubungan dengan energi cooling load sehingga menjadi tidak sempurna tentunya yang paling baik itu mungkin perawatan yang ditingkatkan kemudian filter-filter dibersihkan dan yang paling utama itu adalah ya pembersihan benar-benar filter ya dan juga ada juga saran untuk masakan UV di air handling unit mungkin bisa membantu oke kemudian saya minta Pak Irwan mungkin Pak bisa memberikan tanggapan juga mengenai bagaimana kita melakukan improvisasi kualitas udara dalam gedung mungkin sebelum Pak Irwan saya ada satu pertanyaan yang saya juga dulu waktu mungkin 30 tahun lalu itu sudah ada yang namanya pre-cooling pakai wheel juga heat exchanger itu apakah bedanya dengan Doas karena dia juga ada yang memakai cooling coil udara bersih langsung dimasukkan ke lemah tapi mungkin memang jumlahnya tidak 100% kira-kira apa bedanya dengan Doas jadi kalau pre-cooling yang Pak Dedy sebutin itu mungkin yang sekarang kita kenal dengan istilah MAU Pak make up air unit jadi udara kan tiap gedung itu harus ada udara fresh air Pak udara fresh air dari luar jadi bukan udara itu langsung dimasukkan ke dalam AHU tapi melalui satu make up unit atau pre-cooling jadi udara itu dikondisikan mendekati kondisi udara yang ada di dalam ruangan jadi misalnya temperaturnya dari ruangan kita misalnya 24 derajat celcius RH nya di 50% ya kita melalui make up air unit ini atau pre-cooling ini kita menurunkan ke mendekati 24 derajat celcius ya RH nya di 50% baru dimix dengan udara return dari ruangan baru balik lagi ke air handing unit oke terima kasih Pak jadi kalau kalau make up air unit itu dia masuk ke ruangan AHU ya kan tetapi duas ini langsung masuk ke dalam ruangan begitu Pak ya benar terima kasih sekarang ke Pak Irwan silahkan Pak Irwan mohon ditanggapi ini bagaimana kita mengimprovisasi kualitas udara dalam gedung kebetulan Pak Irwan ini gedungnya banyak banget nih silahkan Pak Irwan terima kasih Pak Dedy jadi ke slide berikutnya Pak Dedy sebelum Pak Demi saya tuh pernah apa ya mencoba meng-encourage teman-teman saya bahwa guys tolong mulai hari ini pikirkan air quality Anda kalau kita bisa download di aplikasi di handphone namanya Air Visual kita bisa lihat air visual kondisi udara yang terpolusi contoh sekitar saya hari ini di luar outdoor itu sekitar 161 ppm artinya kualitas udaranya sangat tidak sehat nah saya saya sampaikan ke teman-teman saya tolong yang kita punya gedung kita buat bisnis plan kalau tahun ini kuartal ini nggak bisa ya kuartal depan nggak bisa ya tahun depan tapi ada planning dimana fresh air yang masuk ke dalam gedung itu kita harus pre-filter dengan benar dan saya berharap bahwa gedung kita itu harus positif based on asri juga kan betul ya Pak Kusni ya harus positif kan udara itu harus kita buang nanti melalui toilet kita buang jadi semua partikel apapun kita sudah saring melalui fresh air ini yang dari atas kita pumping ke shaft terus dibuang ke setiap lantai nah ini salah satu ilustrasi saya ini sebetulnya kita bisa saja hanya pasang elektrostatic air cleaner di fresh air yang akan masuk ke dalam gedung dibuat gedung positif dengan dilakukan penyaringan yang begitu ketat sampai 99,8% impactnya adalah partikel yang 2,5 mikron itu di dalam gedung akan bisa turun dengan drastis nah ini salah satu foto sebetulnya satu gedung di Jakarta ada satu gedung di Jakarta saya gak bisa sampaikan apa gedung apa tapi mereka the whole entire floor setiap lantai dia pasang elektrostatic ini yang benefitnya apa kalau orang alergi masuk situ sehat terus yang tadinya pusing masuk situ segar karena cukup oksigen tidak banyak partikel ini yang saya sampaikan bahwa ini yang idealnya tapi kalau sementara ini kita juga terkendala oleh budget akibat pandemik ini kita bisa buat stimulasi pertama dari fresh air ini kedua setiap sore setelah semua tanan keluar AHU kita hidupkan tapi AC kita matikan chiller kita matikan jadi hanya air circulation saja di AHU ini kita kasih ozone yang portable itu mungkin lebih dari satu agar lebih mendapatkan konsentrat yang lebih tinggi itu yang dari saran saya jadi saya yakin lah dari tadi yang pengalaman saya di tahun 96 saya melakukan pemasangan elektrostatic ini dan ini juga sebetulnya kalau Bapak Ibu sekalian melihat di tadi di slide yang pertama saya di call center itu sebetulnya sudah banyak dijual di Jakarta bisa dibeli digunakan di mana di bar bar atau restoran yang punya smoking room karena kehebatan elektrostatic ini dia bisa menyaring partikel sampai asap begitu keluar dari filter ini hilang asapnya jadi dia generate power 7000 volt DC terus dia membuat ion positif kalau dia partikel kena ion positif dia akan terbang ke plat negatif dan terbakar sama juga ke ion negatif dia akan ke plat positif dan terbakar setelah itu pasang karbon aktif nah biasanya alat ini dia compact dia ada pre-filternya terus elektrostatic filter terus ada filter terakhir baru keluar itu akan bersih itu tambahan dari saya Pak Deddy oke terima kasih Pak Irwan jadi memang elektrostatic ini bermanfaat cuman memang harganya lumayan kalau emang Bohir memang sangat concern ada kualitas udara dalam ruangan tentu biaya itu tidak menjadi masalah mungkin tambahan dari saya Pak Deddy jadi saya juga share dapat informasi waktu breakfast international breakfast meeting dengan semua BOMA internasional ada Presiden BOMA dari China dia tuh pemilik gedung bukan karyawan seperti saya Pak mereka pemilik gedung dia tinggal di kota-kota besar di Beijing Shanghai maupun di Guangzhou dia punya beberapa tower lah dia bilang luar udah terketahuan kan kita lihat dari air visual bisa di atas 200 orang semua keluar rumah itu pakai masker nah dia declare gedung dia positif ditutup ditiup dari fresher itu dengan pre-cooling yang dia declare kalau kita di air visual ada alat ukur yang portable outdoor seberapa indoor berapa dia bisa maintain indoor itu di bawah 25 ppm nah dengan dia declare dia bilang you mau sehat sewa gedung saya tapi harganya 40 sen Rnb per square feet lebih mahal daripada yang umum ini juga salah satu nilai jual ya mungkin ini salah satu strategik yang kita harus develop buat teman-teman kita di perkantoran bahwa we have some value yang kita bisa jual dengan quality itu itu aja Pak Denny mempunyai gedung dengan kualitas udara yang baik PM2 setengahnya baik PM2 nya baik kadar VOC nya baik kadar CO2 nya baik tentunya mempunyai nilai jual yang lebih baik jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang untuk memperbaiki kualitas udara dalam ruangan itu yang pertama-tama adalah memperbaiki jumlah fresh air ke dalam masuk ke dalam jadi mungkin buat para pengolah bangunan mulai memeriksa kualitas atau kuantitas udara yang masuk apakah masih sesuai dengan desain awal yang kalau tidak salah 5,5 sampai 7,5 liter per orang per detik nah itu diperiksa apakah sudah mencapai mendapat nilai minimum apabila masih bisa ditambah tentunya bisa diperbaiki dan menurut yang saya baca di studi-studi itu bahwa filtrating itu lebih murah daripada menambah ventilasi saya tidak tahu Pak Kusniapal sudah pernah di survei sudah pernah di research apa memang menurut yang saya baca di Montana itu ada sebuah bangunan ternyata dengan filtrasi itu lebih murah daripada melambah fresh air tapi itu mungkin di studi di sana oke mungkin Bu Naning ada tanggapan berkali Bu Naning perihal bagaimana mengimprovisasi kualitas udara dan ruangan saya kira kedua Bapak itu sudah menerangkan cukup jelas bagaimana juga udara itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita dan harus tetap sehat dan bersih itu yang ingin saya sampaikan tapi Bapak-Bapak itu sudah menceritakan semuanya dengan jelas sekali jadi kalau kualitas udara baik maka well-being jadi baik ya Bu ya yes produktivitas bertambah ya kan gaji bisa naik ini yang penting benih sekarang kita menuju ke pertanyaan yang ke tujuh maaf Pak ada tambahan dari saya Pak silahkan Pak Gusni ya ini tadi yang ditanyain apakah lebih baik menggunakan filtrasi daripada fresh air jadi kalau filtrasi itu artinya apa artinya kita menambah filter Pak terutama kalau untuk di AHU gedung yang existing biasanya pre-filter itu sudah pasti ada lalu sebagian juga ada medium filternya mungkin medium filter bisa F6 sampai yang 9 sekarang kalau lebih bagus lagi ada banyak yang menyarankan menambah HEPA filter sekarang kalau kita menambah HEPA filter itu yang jadi kendala adalah static pressure apa external static pressure daripada AHU yang existing itu biasanya di angka sekitar 250 sampai 350 pascal yang jadi masalah adalah HEPA filter itu initial pressure dropnya itu sudah sekitar 250 jadi untuk menembus ducting sampai ke ujung keluar daripada diffusernya itu sudah tidak mampu akibatnya udara itu akan diam di dalam ducting atau bahkan mungkin di AHU-nya akibatnya akan terjadi kondensasi jadi itu masalah yang harus diperhatikan tapi kalau ditanya energy saving menggunakan filtrasi atau atau fresh air seharusnya filtrasi lebih hemat energi karena untuk menembus HEPA filter mungkin kita harus mengganti blower blowernya itu harus di upgrade supaya bisa mendapat external static yang lebih tinggi biasanya diameter fannya harus dibesarin atau gimana dan di sini kita juga harus memperhatikan apakah masih ada space yang tersedia mungkin kita bisa ganti dengan easy fan yang dari centrifugal kita ganti ke easy fan atau gimana ya itu hal yang harus di study yang harus dikerjakan oleh facility manajemennya oke terima kasih jadi memang HEPA filter jadi kita harus betul-betul bicara dengan fabrikan atau konsultan karena sampaikan bahwa static asr biasanya dalam sistem conducting itu antara 250 sampai 310 pascal kalau kita masukkan HEPA di dalam sebagai pengganti maka percent drop sangat tinggi sehingga nanti volume udara akan jauh berkurang bisa tidak sampai ujung udara itu kira-kira begitu bagus ini ya ya benar Pak itu untuk tambahannya final pressure drop daripada HEPA filter itu di 500 pascal Pak jadi intinya minimal dari ESP yang assisting itu harus lebih fannya harus ditambah 500 pascal lagi minimal oke jadi mungkin fannya diperbesar atau apa gitu ya oke terima kasih Pak Gusni tambahan dari saya Pak Deddy oke silahkan Pak Irwan HEPA filter jadi seperti yang tadi Ibu Naning sampaikan masalah kesehatan saya coba sampaikan bahwa kita pakai HEPA filter pada saat sudah waktunya harus diganti hati-hati pada saat kita angkat itu karena itu mungkin akan konten bakteri jadi kita harus tutup dengan plastik pack yang benar ya kan kita harus treatment dengan benar supaya dipastikan bahwa virus bakteri di situ sudah mati jadi yang akan melepas HEPA filter itu harus tahu how to do itu yang bahayanya itu aja tambahan dari saya oke memang teman-teman yang melakukan servis di dalam air handling unit yang menggunakan UVC ataupun HEPA filter mereka masuk ke dalam ruang RAU itu dilengkapi dengan PPE ya kalau tidak salah ya kita sharing sedikit pengalaman kita kita ada pengalaman mengganti HEPA filter untuk AHU yang digunakan untuk PCR COVID jadi orang teknisinya APD lengkap jadi ya pakai baju hamsat lalu cover lalu sebelum jadi dia mati air handling unit seperti biasa Pak kita mengganti filter jadi air handling unit itu dimatikan lalu kita injek cairan disinfektan untuk melakukan disinfektan terhadap HEPA filter tersebut HEPA filter memang tidak boleh disemprot oleh cairan karena kalau kena cairan ya dia sudah jadi rusak ya sudah jadi rusak tapi karena itu memang filter yang sudah mau dibuang jadi kita semprotin dulu di dalam AHU-nya dengan cairan disinfektan kita diamin setengah jam baru dibuka lalu HEPA filter itu dimasukin ke dalam sampah kantong plastik dan itu di treatment diperlakukan sebagai B3 Pak sampah B3 Oke terima kasih Pak Husni Pak Irwan Bunaning mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan yang nomor 6 dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke 7 nah ini kelihatannya mirip-mirip ini tapi mungkin lebih detail lagi minta diperjelas apakah penggunakan elektrostatic air filter dapat membunuh bakteri virus amuba dust mic dan lain-lain apakah ada contohnya kemudian apa benefit menggunakan elektrostatic air filter dibanding conventional filter dan HEPA jadi ada pertanyaan ya kan keuntungannya ESP ya kan dengan konvensional dan HEPA filter mungkin dari segala macam lah dari biaya maintenance kemudian kemudian kira-kira apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Irwan silahkan Pak Irwan ya mungkin slide berikutnya Pak nah ini ilustrasi elektrostatic yang sebelah kiri itu adalah yang ceiling type yang saya pernah pasang 96 di salah satu foreign banking di Jakarta yang sebelah kanan ini yang digunakan di air handling unit nah elektrostatic ini dia bisa menangkap asap sampai jangan kan asap debu segala macam sampai 99,8% instead of HEPA filter itu 99,97% nah keuntungannya elektrostatic ini sekali beli ya seumur hidup sepanjang kawat warframnya tidak putus jadi kita cukup lihat kalau sudah hitam karena dia membakar semua partikel yang lewat di plat yang high tension itu kita cukup angkat bersihkan dengan deterjen cair dikeringkan dengan kompresor ditiriskan sampai benar-benar kering dipasang kembali sampai kapanpun dia akan tahan saya pernah pakai ini hampir 15 tahun tidak ada terjadi kerusakan tapi kalau HEPA filter satu disposable artinya kita harus buang treatmentnya juga treatment B3 ketiga adalah harganya juga selangit keempat yang tadi Pak Kusni sampaikan kita harus modifikasi kita punya impeller dan blowernya untuk menaikkan static pressure jadi banyak sekali implikasinya tapi kalau kita belum ada budget untuk ini saran saya pakai filter yang mod 13 tapi rajin-rajin dibersihkan secara sebelum bersihkan juga sebelum dicuci kasih disinfectant baru dicabut baru dicuci sering-sering melakukan hal itu tapi saran saya kalau budget kita terbatas pasang elektrostatik yang di kanan ini di fresh air di atas di rooftop nah itu terus kita hitung ulang kembali karena dengan pasar elektrostatik ini juga partikel lebih bersih kita hitung di setiap lantai berapa fresh air yang masuk ke dalam gedung itu ke tiap ruangan setiap lantai jadi dengan dengan adanya ini akan jauh lebih baik dari kacamata saya nah coba next slide Pak Deddy nah ini yang saya sampaikan HEPA filter kalau dari yang alinnya di atas itu dia bisa menyaring sampai 99,97% ya cuman kembali lagi ke arah biayanya yang cukup tinggi next Pak Deddy mungkin ya tadi pertanyaannya dibanding Ozone ya Pak Deddy ya ya jadi pertanyaannya kita kembali ke pertanyaan elektrostatik KSP dengan konvensional filter dan HEPA tadi ya itu yang ditanyakan Pak benefitnya tidak dijelaskan mungkin kan dari maintenance kan kalau HEPA itu diolahnya dengan B3 ya kan kemudian apa dan di disposable kalau elektrostatik itu kan apa bisa di bisa dicuci Pak ya ya dengan deterjen cair ya jadi memang itu salah satu apa perbedaannya mungkin Pak Kusni mau menambahkan boleh Pak seperti yang tadi disampaikan Pak Irwan bahwa elektrostatik filter itu dia pressure dropnya pasti lebih kecil daripada dibandingin dengan HEPA lalu kalau HEPA dia hanya menyaring kalau elektrostatik filter ini dia langsung memberikan strum ya Pak Pak Iwan kepada dia jenerin power listrik ke organismenya jadi ya ada perbedaan sih ya perbedaannya cuman kita harus memastikan elektrostatik filter ini selalu dalam kondisi sehat Pak jadi semua elemennya berfungsi jadi baru seperti kita pasang pasang lampu jadi dia benar-benar berfungsi jadi bisa menangkap berfungsi sebagai filter gitu kalau di HEPA filter kita ada namanya melakukan integrity test jadi memastikan meskipun dia ada sudah pasang HEPA filter memastikan HEPA-nya tidak bocor gitu ataupun pemasangannya benar karena filter yang dipasang itu ada kemungkinan bisa bocor bocor mungkin karena pemasangannya agak benar atau gimana ya mungkin elektrostatik air filter juga memiliki masalah yang sama yang harus diperhatikan jangan kita sudah pasang sudah pasang beberapa bulan ternyata lupa dicolokin listrik ini salah satu contohnya nih otomatis ya dia tidak berfungsi ya kira-kira itu Pak masukan daripada saya oke terima kasih Pak Wisni dan barangkali Bu Naning mau menambahkan apa sudah cukup dari dua panelis ini atau Bu Naning mau menambahkan saya kira cukup dari dua panelis ini cukup jelas sekali oke terima kasih Bu Naning sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir sebelum acara tanya jawab ya kan itu yang ke delapan nah kembali kepada UVC ini kan apakah UVC light berbahaya untuk manusia apakah benar mengandung ozon berapa kadar ozon yang diizinkan dan aman untuk manusia apa saja manfaat lampu ozon dan UVC tadi sudah dijelaskan tapi mungkin diperjelas lagi Pak karena ini lebih detail pertanyaannya saya silakan Pak Irwan kalau perlu mengulang lagi tadi biar betul-betul masuk kepada para pendengar semuanya terima kasih Pak Dedy jadi UVC itu ditanya berbahaya berbahaya bagi manusia kalau konsentratenya lebih besar dari ambang yang sudah ditentukan oleh EPA maupun dari NIOS jadi kalau dari mereka itu kita sudah paham bahwa maksimum kalau kita running di delapan jam itu maksimum konsentratenya hanya 0,08 ppm jadi delapan per seratus ppm jadi itu yang harus kita maintain dan kita perlu-perlu ketahui bahwa sifat ozon itu unik jadi seperti kalau kita ngisi air dalam bejana kalau kita hidupkan terus ozon itu walaupun konsentrat rendah dia akan terus naik terus makanya kita harus berusaha kalau menghidupkan ozon untuk mematikan bakteri di karpet dan segera macam saya usahakan tidak ada orang itu untuk pastinya jadi tadi sudah disampaikan bahwa ozon itu berbahaya jadi kalau saran saya gunakan pilihlah yang tepat nah apa manfaat lampu ozon atau UV itu saya gunakan di empat aspek yang berbeda contoh saya gunakan di exhaust duct STP tadinya exhaust duct STP dipasangin elektrostatik dengan harapan bau dari STP itu keluar hilang awal pertama betul dia hilang tapi sejak setahun karena konten amoniak itu ozon semua karatan semua apa sorry elektrostatik itu karatan semua akhirnya tidak berfungsi pada saat angin pagi hari itu angin dari barat ke timur beberapa tawar tetangga gedung yang tinggi ini gak bermasalah tapi begitu sore hari sekitar jam 5.30 itu angin berbalik itu tanah-tanah penghuni kondo ini komplain lobbynya itu bau STP jadi dengan saya pasang ozon lampu ozon yang bersilang di ducting yang tidak terlihat manusia dia akan generate gas ozon dari UV light itu UV light itu begitu saya pasang silang dan sangat mudah itu dia akan karena sifat udara dalam ducting itu akan cyclone dia akan mengaduk antara udara bau dengan gas ozon begitu dari basement 1 sampai ke lantai 3 totally bau itu hilang ini satu kedua saya gunakan juga ozon ini yang medium concentrate saya gunakan di garbage room di wet garbage karena wet garbage itu baunya juga amat sangat pekat sekali lebih bau bahkan bisa dikatakan lebih bau daripada sewage treatment di di influentnya jadi begitu orang kirim sampah basah ke ruang garbage wet garbage itu lampu ozon mati begitu dia tutup ozon itu hidup kembali yaitu meminimalisasi bau jadi tetap ada bau tapi tidak menyengat walaupun kita juga pakai AC AC juga saya harus pakai AC yang full udara dari luar nggak ada returnnya kalau saya pasang AC split dalam setahun itu semua evaporatornya ancur karena amonia apa sorry gas acid dari sisa limbah makanan yang ketiga saya gunakan ozon di malam hari untuk di dua tempat satu adalah di baby changing room dimana tempat ibu menyusui dan segala macam itu bau minyak telon minyak kayu putih maaf ya kotoran bayi muntah bayi segala macam di pagi hari udah silang jadi begitu mal tutup malam hari saya hidupkan fan coil hanya saya hidupkan fan saja saya air circulate saya pasang portable ozon itu yang sesuai dengan ambang batas yang ada sertifikatnya saya pasang timer kira-kira 8 jam kalau dari jam 10 pagi hari jam 6 sudah mati begitu jam 6 mati pintu dibuka sama anak-anak housekeeping biar bercampur dengan udara luar begitu jam 9 kita masuk totally nggak ada bau termasuk juga di toilet toilet juga gitu kami letakkan di bawah-bawah dekat wastafel yang mengarah ke arah urinal dan closet yang tadi Bu Nanding sampaikan bahwa semua bakteri virus itu paling banyak adalah di lantai ini yang saya selalu terpikir terngiang oleh apa yang disampaikan Bu Nanding bagaimana kita membuat hygiene kita punya toilet karena saya punya moto toilet itu bagaimana manajemen itu baik toilet itu harus bersih karena saya selalu konsentrasi ke toilet wanita dulu kalau untuk mall kenapa saya bilang nomor satu toilet wanita dari ladies spin dust spin sampai hook juga saya periksa slot pintu cubicle satu-satu sebelum mall buka saya keliling saya lihat saya cek itu pasti yang convenient buat customer kenapa saya bilang mom are queen lalu ibu sebagai queen begitu keluarganya ngajak saya mau ke mall A ibu bilang saya mau ke mall B semua bapak sama anaknya akan ikut ibu ini yang saya develop yang terakhir saya gunakan ozon juga di musola di masjid di kota kasablanca dimana yang tadi saya sampaikan sifat ozon ini seperti air terjun dia di atas ke bawah jadi di depan ozon itu saya kasih fan 180 derajat kapan saya hidupkan ozon itu pada saat selesai sholat mereka semua yang apa ya pada semua keluar yang habis sholat semua keluar langsung pintu saya tutup saya hidupkan AC saya posisi dry saja terus saya hidupkan ozon apa yang terjadi setiap kali mau sholat dan setiap pagi saya datang cek ke karpet itu saya cium karpet itu baunya itu bisa dikatakan 95% tereliminasi nah ini yang saya bilang ozon juga membantu kami-kami sebagai manusia itu membantu untuk membunuh bakteri yang kasat mata bakteri dan virus terima kasih Pak Dedy oke terima kasih Pak Irwan jawabannya cukup jelas tuntas mungkin Pak Kusni barangkali menambahkan Pak sebelum kita nanti menuju ke tanya jawab dari para audiens silahkan Pak Kusni terima kasih Pak Dedy mungkin ya ini cuma mengulangi tadi apa yang sudah disampaikan UVC dan ozon generator itu dipakai pada saat tidak ada orangnya gitu jadi jangan lagi ramai kita menyalakan UV light atau ozonnya ini karena kita tahu ini handful buat manusia ya kira-kira itu dari saya Pak Dedy oke terima kasih barangkali Bun Aning mau menambahkan sebelum kita menuju ke tanya jawab saya kira cukup deh sudah cukup jelas yang diterangkan sama Pak Irwan Sanjaya oke terima kasih saya tidak akan menambahkan apa-apa karena apa yang saya kerjakan juga sama dengan apa yang dikerjakan Pak Irwan Sanjaya oke terima kasih kepada para panelis sudah meluangkan waktunya hampir 2 jam dan sekarang kita masih ada beberapa waktu lagi untuk tanya jawab nanti mungkin tolong Pak Ferdian bisa menyiapkan sementara ini ada satu pertanyaan baik buat Pak Kusni maupun Pak Irwan ini pertanyaannya ini dari B.O.G. juga ini apa bedanya make up air dengan doas Pak tadi kan sudah diselaskan tapi mungkin beliau ini tidak mengikuti itu yang pertama yang kedua ya kan juga bagaimana penanganan virus di AHU Pak bagaimana cara penanganan virus di AHU nah ini tolong Pak Irwan maupun Pak Kusni kalau bisa bantu menjawab pertanyaan tersebut sebagai pertanyaan pertama untuk Bapak dan berdua silakan Pak terima kasih Pak Ledi terima kasih Pak Irwan seperti yang tadi disampaikan kalau doas itu dia 100% fresh air Pak jadi udara itu 100% dari luar lalu melalui heat recovery well lalu melalui cooling coil masuk ke dalam ruangan setelah itu di udaranya balik return air dia semua bukan return air sih dia esos air jadi ditarik sama fan lalu dibuang ke luar udara luar ke atmosfer tapi sebelum ke atmosfer dia melewatin dulu heat recovery well jadi udara yang dari ruangan yang dingin dia melakukan pertukaran panas dengan udara luar yang lebih hangat jadi udara luar yang lebih tinggi itu temperatur yang lebih tinggi akan turun jadi bisa melakukan penghematan energi dari sisi ini kalau untuk make up air unit sendiri itu biasanya dipakai untuk AHU yang udaranya disirkulasi kembali melalui AHU jadi memang dia kenapa memerlukan make up air unit karena ada sebagian udara itu harus memang harus dibuang keluar contohnya misalnya di suatu gedung di daerah food courtnya itu banyak kitchen exhaust nah itu kitchen exhaust itu udara itu bukan dibalikan tapi memang dibuang keluar gedung jadi kita supaya udara gedung itu tetap bertekanan positif jadi otomatis kita harus memiliki make up air unit untuk mensupply udara luar ke dalam gedung tersebut apabila kita tidak memiliki udara luar yang disupply ke dalam AHU maka maka udara luar itu akan masuk melalui celah-celah gedung atau melalui pintu gitu jadi udara kotor yang berdebu yang akan masuk ke dalam bangunan jadi kira-kira itu penjelasannya dari saya oke barang hari Pak Irwan mau menambahkan suaranya di mute Pak itu Pak oh sorry apa yang disampaikan Pak Kusni sudah sama Pak jelas itu oke terima kasih sekarang ada lagi pertanyaan dari Pak Luga Simbolon berapakah syarat minimum fresh air yang haor ditambahkan ke sistem tata udara di gedung komersial saat pandemi nah ini siapa nih yang mau jawab soalnya gak ditunjukkan kepada siapa tapi pun kepada dua panelis ini kepada Pak Irwan ataupun kepada Pak Kusni siapa yang mau menjawab mungkin Pak Kusni dulu dari ASRI silahkan Pak Kusni Pak Simbolon ya Pak Fadinan Simbolon kalau dari ASRI itu rekomendasinya 100% fresh air Pak akan tetapi di Indonesia kita iklimnya adalah tropis kalau kita 100% fresh air ya itu untuk beban pendingin kita itu sangat impactnya sangat besar sekali mungkin cara yang bisa dilakukan untuk iklim tropis seperti di Indonesia ya kita dengan memasang UV lamp ataupun poson generator pada saat di luar jam jam kerja gitu ataupun menambah elektrisasi bisa HEPA bisa elektrostati filter air filter ya kira-kira seperti itu Pak silahkan Pak Irwan mau menambahin ya kalau saya masih percaya dengan apa yang saya sampaikan awal Pak jadi virus itu kan bisa lewat partikel dan saya telah melakukan hal yang bisa dikatakan berhasil di call center di foreign banking di Jakarta Pak dengan saya pasang sesuai dengan kapasitas elektrostatik itu Pak di ruangan itu saya pasang kalau nggak salah ada 5 unit apa yang terjadi dari 80 orang hanya 2-3 orang yang terjangkit karena dibersebelahan dengan si yang terjangkit penyakit itu artinya kita bisa minimalisasi penyakit pandemi penularan penyakit dalam ruangan kalau kita bisa mentreatment air handling kita dengan benar satu-satunya jalan kalau untuk mengeliminasi biaya awal dulu Pak adalah fresh air dulu betul yang tadi pertanyaannya adalah fresh air itu harus ditekan dulu ke dalam gedung tapi harus di pre-filter dengan benar sampai kita punya alat ukur yang seperti yang saya punya itu handheld kita bisa lihat bahwa masih sudah di bawah borderline aman nah itu kalau sudah bersih kita ukur lagi nanti tiap lantai nanti baru kita bikin bisnis plan setiap bulan atau setiap kuartal kita ganti satu unit AHU atau satu lantai ada dua AHU kita ganti dengan elektrostatik setiap kuartal saya yakin dalam sekian tahun semuanya akan terpasang semuanya Pak dan itu gedung itu akan jadi gedung yang sehat oke terima kasih Pak Irwan sekarang pertanyaan untuk Bu Naning ini dari Pak Jajab Tanulijaya maksud CFU di atas adalah koloni forming unit dari bakteri bagaimana Bu Naning? ya Pak pastikan di dalam apa ruang apa ruang kualit itu pasti ada ada koloni dari bakterinya kita harus hitung disitu juga Pak karena kita kan negaranya kita lembar jadi kita harus lihat bahwa CFU nya itu harus juga benar sehingga juga bisa mengeliminasi semua maka itu kalau kita bilang untuk eriternya itu kan CFM nya itu kan 40-70 per unitnya itu kira-kira demikian ya Pak oke terima kasih kemudian jelas karena kita juga koloni bakteri itu paling banyak makanya itu kita harus melihat kita harus mengeliminasi itu dengan macam-macam agar tidak macemari semuanya makanya itu kenapa kita bicara semua pakai sensor pakai ini pakai itu semua supaya itu tidak berpindah-pindah sempat oke terima kasih sekarang ada pertanyaan buat Pak Irwan ini saya rasa ini dari Pak Andro Nasution dari Halton Indonesia bertanya kepada Pak Irwan berdasarkan topik yang sedang kita bahas bagaimana pendapat Bapak mengenai sirkulasi di area makan di restoran karena seperti kita ketahui area kitchen di restoran mempunyai persentase yang cukup besar untuk risiko penyebaran virus nah ini kelihatannya kena ini kena baca yang di Wuhan apa di mana di restoran silahkan Pak Irwan ya terima kasih Pak Deddy saya juga tadi sudah jawab tertulis dengan beliau tapi intinya betul restoran itu memang kita perlu perhatikan udara sistem sirkulasi udara di dalam kitchennya betul tapi bakteri itu kalau sudah termasak dengan kompor yang begitu panas juga akan mati virus juga akan mati cuman bagaimana mengantisipasi penularan virus ini di dalam restoran ya yang penting adalah chef maupun staff dapur itu perlu diperhatikan apakah mereka sehat atau tidak bagaimana kontrol dari restoran tersebut terus kedua kembali lagi tadi bakteri itu kan apa berkeliaran itu lebih banyak di lantai jadi saya gunakan seperti ada beberapa tempat di Jakarta saya lihat beberapa tempat lebih dari satu tempat termasuk restoran dia pasang poson yang tadi seperti poson portable yang seperti di gambar yang konsentrasinya cuma 8 per 100 ppm dipasang di ujung dekat kitchen itu satu membantu menghilangkan bau amis karena amis juga kan itu bakteri yang airborne apalagi virus jadi dia akan bersihkan tapi kalau ditanya bagaimana kita bisa menjamin bahwa gedung restoran itu bersih kita gak bisa menjamin karena publik yang hadir di sekitar kita jadi kalau bisa dikatakan pastikan orang masuk ke restoran itu adalah yang sehat walau ini yang jadi dilema juga buat saya mereka yang sehat diukur pakai demograf masih di bawah 37 ternyata dia adalah pembawa virus begitu masuk ke restoran itu pasti akan spreading makanya perlu monitoring kualitas udara dalam ruangan itu seperti yang tadi saya sampaikan yang di call center foreign banking dengan kita menurunkan polusi udara dalam ruangan konsentrasinya artinya virus itu yang akan bermutasi lewat partikel sebagai vehicle-nya gak akan terjadi jadi paling kalau dia makan seperti saya duduk disini makan paling sebelah-sebelah saya yang akan terjangkit virus pandemi itu itu yang komentar dari saya Pak memang virus ini adalah virus yang nomor 13 ini bikin susah saja oke terima kasih Pak Erwan ada satu lagi pertanyaan dari Pak Bernie Suroyo Pak Erwan apakah di ruangan kantor cukup dengan menggunakan UV plus ozone 3 kali seminggu 1 jam mulai jam 6 pagi dan menggunakan atau menggunakan standing HEPA elektratik selama jam kerja elektrotastik selama jam kerja ya tadi juga saya sudah jawab di question tapi intinya saya mau coba race juga disini jadi kalau di dalam ruangan kita mesti lihat juga ruangan kita bisa kan banyak brand yang menjual elektrostatik plus HEPA filter Pak jadi sudah disaring dengan elektrostatik masih disaring lagi oleh HEPA filter tapi alat itu air purifier itu punya kapasitas luas Pak jadi kalau ruangan kita luas ya kita nggak bisa pasang satu percuma nah kita harus pasang sesuai dengan kapasitas volume ruangan Pak kalau volume ruangan sekian kibik sekian meter persegi ya kita harus pasang elektrostatik itu misalnya air purifier itu misalnya karena luas tiga ya oke harus pasang tiga terus ditanya apakah ada benefitnya kalau kita pagi hari jam 6 sore jam 6 pagi kita hidupkan oson kita spreading sebelum para tenant hadir ke ruangan itu ada benefitnya Pak jadi jangan salah Pak kalau kita lihat dengan lampu spotlight ya di lantai terus ada orang lewat itu kita bisa melihat dengan kasat dengan kasat mata Pak itu seperti ada badai debu yang terbang itu partikel Pak yang besar yang lebih besar dari 3 mikron yang terlihat seperti debu yang terbang nah itu tempat semua virus meldu dust mite dust mite fungus pollen buat saya sih dengan penggunaan oson yang portable satu jam di pagi hari itu ada manfaatnya tapi kalau saya boleh suggest malam hari begitu orang pulang di AHU Pak dipasang jadi memastikan semua ruangan itu ter apa ya ter dipersihkan Pak itu aja mungkin tambahan dari saya oke ini ada pertanyaan mungkin kita batasi 5 pertanyaan lagi lah gitu kan waktunya sampai jam 17 mungkin 5 pertanyaan boleh lah nah sekarang kepada mungkin Pak Kusni atau Pak Irwan dari Ibu Herlin mungkin Pak Kusni apakah virus yang disebutkan lebih banyak ada di surface atau aerosol akan banyak terbawa ke AHU bukankah udara reducting itu bergerak terus apakah mungkin virus di sana sebegitu besar konsentrasinya dibandingkan di ruangan terima kasih mungkin Pak Kusni bisa menjawab ini ya terima kasih Pak untuk mengenai konsentrasi virus menurut saya sih virus COVID ini ada Pak tapi saya yakin tidak semua gedung itu ada virus COVID-nya dan kalaupun ada itu konsentrasinya seharusnya tidak sebanyak yang kita bayangkan gitu kenapa saya bisa mengatakan seperti ini karena kalau benar sampai konsentrasi virus itu sampai nempel kemana-mana wah itu semua satu gedung orang sudah kena COVID-19 rumah sakit rumah sakit bukan gedung rumah sakit rumah sakit juga seharusnya juga sama Pak seperti yang kita ketahui rumah sakit itu secara berkala mereka merakukan disinfektan Pak dari lantai dan lain-lain jadi jadi paling hanya bisa menggunakan yang mewakilin gitu jadi seperti menggunakan parameter CFU gitu karena setahu saya sampai saat ini belum ada yang langsung menggunakan virus sebagai parameter parameter apa ya virus ini assist apa tidak tapi kita menggunakan parameter lain yang mewakilin iya betul Pak jadi bakteri gitu jadi kalau bakterinya gak ada berarti virusnya juga gak ada kalau bakterinya ada berarti virusnya kemungkinan assist jadi memang yang paling penting dalam urusan virus ini kita harus tahu source-nya dulu Pak ya sumbernya dulu gimana kita bisa mengeliminasi sumber supaya tidak masuk ke gedung yaitu protokol kesehatan dipakai pakai suhu dijaga orang supaya jangan orang masuk membawa virus jadi memang source-nya dulu diperiksa diketahui kemudian dihilangkan source-nya nah sekarang ini Pak Ignatius Barus Kurniawan ini kepada Pak Kusni apakah memungkinkan untuk filter existing AHU setelah dipersihkan disemprotkan desinfektan dan secara teknis apakah akan mengurangi mempengaruhi drop pressure terima kasih silahkan Pak Kurniawan ya jadi HEPA filter itu jadi HEPA filter ini biasanya tidak dilakukan maintenance Pak jadi biasa kita mengukur HEPA filter itu dari pressure drop-nya apabila pressure drop-nya potong dulu Pak pertanyaannya bukan mengenai HEPA tetapi mengenai existing filter AHU setelah dibersihkan disemprotkan desinfektan apakah secara teknis mempengaruhi pressure drop oke jadi kita juga harus tahu Pak tipe air filter yang di AHU tersebut karena filter yang kita ketahuin ada dua jenis Pak yang washable sama yang memang bukan washable kalau yang washable itu biasanya yang untuk pre-filter itu memang bisa dicuci Pak dicuci dan itu pun setelah dicuci beberapa kali pressure drop-nya bukan naik tapi dia berkurang berkurang artinya apa filter itu fungsinya berkurang karena mungkin ada sebagian seratnya itu karena kita mencuci seratnya jadi rontok jadi makanya kenapa yang washable itu ada sebagian yang washable itu hanya bisa dicuci 3 sampai 4 kali lalu ada sejenis contohnya kayak filter bag yang medium filter itu itu non washable jadi itu tidak bisa dicuci kalau pressure drop-nya sudah mencapai angka final pressure drop jadi satu filter itu memang sudah harus diganti diganti dengan yang baru oke terima kasih sekarang pertanyaan kepada Bu Naning dan Pak Irwan ini dari Pak Amir Khairuddin apakah fungsi toilet seat cleaner pada closet sangat berpengaruh terhadap penyebaran virus dan bakteri dan apakah sudah dibakukan dalam asosiasi toilet bersih untuk pemasangan seat cleaner ini terima kasih silakan Bu Naning yang jawab pertama oke jadi kalau seat cleaner ini ditentukan sejak 3 tahun yang lalu ya karena ternyata kan banyak orang yang kadang-kadang terutama di daerah topis ya Pak ya penyakit itu banyak sekali ya karena kelembapannya ya baik mau itu jamur bakteri itu semua dan kita kan lapisan masyarakat kita juga macam-macam seratanya maka itu karena sekarang kan dari kalau dulu orang yang dari bawah belum berani pergi ke mall sekarang sudah berani maka itu dari survei yang kita lihat yang kita dapatkan itu banyak sekali mereka mendapatkan jamur atau gatel-gatel di justru daerah paha atasnya sebetulnya seat cleaner itu kan sudah ada beberapa tahun yang lalu dijual tapi tidak menjadi kewajiban untuk diberikan atau diletakkan di public toilet tapi sekarang iya berkaitan dengan adanya jamur adanya bakteri karena mereka pakai celana atau baju yang tekstilnya juga tidak menyerap kelembapan jadi kadang-kadang akhirnya mereka juga berkeringat dan tumbuhlah secara bakteri saya sendiri sering dipanggil sama dokter sama dokter anak-anak berkaitan dengan ini tapi bukan masalah seatnya tapi masalah air yang mereka cebok namanya sekolah itu airnya tidak bersih atau tidak kurang bersih karena menggunakan ember dan gayung sehingga banyak mereka bagian vital mereka kena jamur dan kena bakteri dan itu sangat gatel sekali itu anak-anak jadi kita saya sering melihat atau meriksa berapa sekolah yang sanitasinya kurang baik maka itu kita harus improving terus supaya dari anak muda sejak gini sampai nanti dewasa mereka sudah mengerti cara menggunakan kita punya masalah masalah banyak untuk masalah to be hygiene bersih segala macam jadi hal-hal yang namanya seat sanitizer look expensive atau gimana tapi tidak kita ingin melindungi semua pemakai kita tidak tahu baju apa yang mereka pakai atau apa itu semua kita mengawali juga dari SPDU SPDU yang semua awalnya itu jongkok dan tempat air seboknya itu rendah sehingga kalau ada bapak-bapak kencing itu kadang-kadang masuk ke dalam bak airnya itu kita pernah ambil dan kita tes ternyata itu isinya luar biasa bakteri dan itu semua kita bicara sama Pertamina maka itu kalau sekarang kita lihat kan gak pernah pendek lagi 20 cm dari lantai semua udah tinggi-tinggi atau menggunakan jet shower karena kita gak ingin orang sakit lamin lah kasihan mereka kalau kena dan itu gatel biasanya terima kasih itu diwajibkan maka diwajibkan juga ada closet sama urine sanitizer karena supaya waktu kita mengelontor airnya juga bisa membersihkan apa yang ada di sekitar toilet bowl-nya atau urine bowl oke Bu Naning ini ada pertanyaan lagi ini kelihatannya mengenai indoor ya tanaman indoor adakah tanaman indoor yang efektif untuk menekan bakteri virus dalam ruangan memperbaiki kualitas udara ada gak untuk virus gak ada sih mas sekarang sih gak ada sebetulnya sebetulnya tanaman itu kan cuma menetralisasi menetralisasi udara jadi kan penggunaan bahan pembersih yang high chemical itu kadang-kadang mesti dipakai dan itu ada di udara untuk menghilangkan untuk menetralisasi kita menghilangkan menetralisasi supaya mereka tidak berbahaya adalah menggunakan banyak tanaman antara lainnya tanaman ikutan itu resort dari NASA dan kemudian diambil ke WAHO segala dan itu adalah seperti lidah mertua filodendron ya mereka semua low light karena kebagian besar daripada kita punya toilet itu kan tidak dapat natural daylight harus low light tanam-tanam yang low light tapi itu hanya untuk netralisasi tapi untuk menghilangkan virus sama bakteri itu belum ada kira-kira demikian Pak oke terima kasih Bu Naning mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Agus tadi ya sekarang dari Bali ini Gede Swastike kepada Pak Irwan dari Ayodhia Resort Bali ada sedikit pertanyaan bagaimana cara mensterilkan daklingahu yang sangat panjang apakah cukup dengan menambahkan UV light di ujung coil unit dan spray di area filternya mohon pencerahan silahkan Pak Irwan terima kasih Pak Deddy ya saya harus melihat bahwa pertama kita kalau sudah kejadian nih Pak berarti dakting itu sudah terakumulasi dengan bakteri virus dan segala macam ya yang dibilang sick billing syndrome kan kotor kalau kita bersihkan pakai dak cleaner biayanya sangat mahal satu-satunya adalah kita harus matikan bakteri virus yang di dalam dikapsulit ya istilahnya dilapisi dengan seperti liquid saya belum tahu kalau di Jakarta ada enggak kalau dulu itu pernah ada ya mungkin saya perlu sharing tadi yang ada pertanyaan ini ada saling berhubungan jadi AHU itu waktu kejadian SARS tahun 2000 bukan salah 2000-2001 AHU itu saya semprotkan disinfectant tapi disinfectantnya juga enggak sembarangan disinfectant jadi saya harus beli import dari Amerika yang sudah certified dari EPA Environment Protection Agency yang saya moist di AHU termasuk filternya saya moist dulu selesai filternya saya buka tapi AHU saya tetap masih jalankan saya semprot itu di evaporatornya apa yang terjadi ya udara jadi bersih gitu loh tapi hanya sesaat kan nah kenapa saya tetap masih sampai hari ini masih fanatik dengan elektrostatik elektrostatik itu harus dikombine kayak di negara tetangga kita contoh Singapur mereka pasang tapi mereka pasang UV light juga UV light itu menghilangkan meldu fungus yang ada di clean pannya AHU di evaporator yang bisa menimbulkan lumut nah elektrostatik itu mengurangi deposit yang akan tertahan di evaporator saya pernah mengalami satu evaporator bisa blocking dicuci bersih sampai 5 kali bahkan anaknya sampai kesel sama saya saya bilang tetap kotor kenapa you lihat di plate nya berapa 28 ampere di panel berapa 13 ampere artinya itu evaporator ada blocking sampai 70% kalau ini kapasitas 100 ton refrigerant kalau tinggal 30 ton refrigerant mana mungkin getung dingin nah hal-hal seperti ini selalu ada implikasinya jadi pertama dari awal adalah preventive maintenance itu wajib satu kita harus rutin harus rajin memang itu perlu perlu concern perlu keperdulian yang tinggi jadi kalau saya katakan itu satu kedua kalau ducting itu panjang dan tidak ada hunian di sana misalnya say masih occupancy kosong seperti sekarang dengan pandemi ini kan occupancy kosong kita bisa beli ozone machine pakai UV light UVC itu yang konsentratnya lebih tinggi kita pasang di AHU kita semburkan di ducting itu selama beberapa jam dan coba rutin terus kita akan bisa merasakan by nature kita bisa merasakan bahwa kok udah gak bau ya ini yang tambahan dari saya Pak Deddy yang bisa saya sampaikan oke terima kasih mungkin kita masih ada satu atau dua pertanyaan sebelum kita akhiri ini buat Ibu Naning penjemprotan menggunakan cairan desinfektan yang telah didilusi bila setiap hari dilakukan di ruang perkantoran setelah office hours apakah aman bagi karyawan yang bekerja keesokan harinya apakah petugas yang menyemprotkan cairan desinfektan yang telah didilusi perlu menggunakan APD atau cukup masker dan google silahkan Ibu Naning dijawab pertanyaannya ya saya terserahnya saya banyak sekali juga ditanyakan terutama kan mereka yang punya kantor-kantor kecil seperti Rufo segala macamnya yang tidak punya sistem seperti IRS building terbetulnya tergantung daripada campuran daripada desinfektan tentunya dia pasti mengandung banyak alkohol di sini alkali dan kita harus lihat di sini sebenarnya tidak bahaya karena saya selalu juga ngerjakan sebelum orang pada masuk semua sepatu bagian bawah di desinfektan kita suruh mereka ganti dengan sendal begitu mereka tempat kerja tapi kan kita juga menggunakan karpet tidak apa-apa disemprot asal jangan terlalu banyak bleach kadang-kadang banyak sekali mereka menggunakan bleach sedangkan airnya lebih sedikit dan itu bisa merubah warna daripada karpet tapi kalau kita semprotkan di udara semprotkan di karpet maka itu di kemudian hari kayaknya ya kita dari interior designer juga diminta diminta tidak menggunakan karpet saya baru mengikuti konferensi yang Amerika keluarkan sekarang industri saja sudah mulai menghasilkan produk-produk terutama seperti tekstil itu semuanya yang berkaitan dengan interior yang harus dapat membunuh atau tidak membuat bakteri dan virus COVID-19 berkembang biak karena saya katakan permukaan itu yang paling 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 banyak problematik permukaan meja permukaan korsi segala macam jadi kita akan bicara nanti desainnya semua lebih simple karena untuk mempermudah semuanya pasti sehabis umpamanya klinik praktek kalau bisa ya korsnya semua sudah bisa disempat sama desinfektor jadi lain dari dulu kalau dulu kan mesti dibiangin cuma dikebut-kebut kayak itu sekarang gak bisa dengan kondisi yang sekarang mudah-mudahan dengan adanya produk-produk yang baru di kemudian hari itu akan juga membantu untuk kondisi udara di dalam ruangan terutama rumah sakit pasti ada korsi ada itu semua jadi industri sudah mulai bergerak ke situ jadi kita lihat bahwa kemudian hari pasti banyak orang akan menggunakan desinfektor terutama pada metal segala macam misalnya umurnya lebih panjang virusnya itu berada kira-kira demikian Pak cukup jelas ya akhirnya kita sampai kepada pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada Pak Kusni ini oleh Pak Ade Hidayat berapa minimum merf dan efisiensi filter di AC unit untuk penyebaran virus COVID-19 yang pertama yang kedua untuk AC split wall mounted apakah TV filter yang cocok apakah memungkinkan pasang filter elektrostatik silakan dijawab Pak Kusni sebagai akhir daripada jawaban pertanyaan-pertanyaan dan mungkin nanti oleh penyelenggara jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa dijawab melalui email oleh para panelist silakan Pak Kusni terima kasih Pak Ade jadi pertanyaan dari Pak Ade untuk apa ya filter HEPA yang untuk dipakai merf berapa pak berapa minimum merf untuk kalau merfnya itu equivalent dengan H13 pak kalau merf itu standarnya dari ASRE 55 jadi kalau standar dari Eropa itu H13 jadi di efisensi 9,9 95% lalu untuk AC split wall mounted ya tadi pertanyaannya ya betul AC wall mounted karena dia sudah bersifat compact otomatis kita tidak bisa menambah filter apapun di AC tersebut jadi kita bisa hanya bisa menambah satu unit misalnya kayak air cleaner atau apa gitu di dalam ruangan itu yang bisa dilakukan untuk memakai AC apa AC split wall mounted lalu air cleaner sekarang ada sebagian air cleaner itu dia bisa memasukin fresh air Pak dari udara luar jadi digantung ke dinding dia bisa dindingnya itu bisa dibolongin untuk mengambil udara luar oke terima kasih dan itu adalah pertanyaan dan jawaban terakhir dan sebelum saya menutup memang masalah COVID-19 ini menjadi isu di seluruh dunia ya jadi kalau pendapat saya pribadi ini isu-isu ini adalah ada ada apa ada ini apa terkait dengan politik dan bisnis ya kan antara US dengan EU dan dengan China kita lihat dari pertama kali COVID muncul itu adalah masalah dengan apa vaksin ya jadi ribut rame masalah vaksin kemudian siapa yang produksi siapa yang pertama kali karena itu urusannya dengan bisnis 8,4 miliar orang kemudian yang kedua masalah masker rame juga menjadi isu sampai pabrik-pabrik garmen berubah menjadi pabrik masker masalah ventilator dan sekarang isu ketiga adalah airborne yang hubungan dengan filter jadi ya itu menurut pendapat pribadi saya tapi memang kita di Indonesia mempunyai keunikan sendiri dengan suhu udara humidity yang memang mampu mengurangi mobilitas tapi kita tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang pertama yaitu jaga jarak menggunakan masker pola hidup bersih mencuci tangan dan jaga keimunitas kesehatan jadi saya agak tidak sepaham dengan Pak Irwan itu mengenai bau Pak kalau Bapak nggak bau nanti ada gejala COVID itu Pak karena salah satu gejala COVID itu baunya nggak terasa ya itu hanya ini guyonan sebelum kita menutup Pak Irwan jadi pesan saya stay at home if you can go to work salam sehat dan terima kasih atas partifikasinya sampai jumpa di lain kesempatan saya kembalikan screen kepada Pak Ferdian kepada para panelis ucapkan banyak terima kasih atas waktunya memberikan masukan-masukan pencerahan kepada seluruh audiens dengan segala macam pertanyaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih untuk moderator dan para narasumber untuk diskusinya sore hari ini kami yakin apa yang kita diskusikan sore hari ini betul-betul membawa manfaat buat tempat kita tinggal tempat kita bekerja gedung dan rumah dan environment kita menjadi lebih aman lebih sehat dan yang paling penting membuat kita semua bisa lebih efektif dalam beraktifitas di tengah pandemi ini karena keterbatasan waktu kami dari penyelenggara dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan juga terima kasih kami harus melewatkan sesi penyerahan sertifikat atas atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Deddy sebagai moderator yang sudah membawakan acara diskusi ini dengan sangat baik untuk para narasumber Pak Kusni Pak Irwan Ibu Naning terima kasih untuk waktu dan juga kesediaannya berbagi banyak ilmu dan informasi kepada kita semua dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kita sudah sampai di akhir diskusi kita acara kita atas nama penyelenggara dan juga mewakili moderator dan juga narasumber kami ingin menyampaikan permohonan maaf kalau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan juga hal-hal yang terkait teknis yang mungkin kurang sempurna untuk itu akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya sampai bertemu kembali di acara webinar maupun pameran RHVAC Indonesia dan salam sehat dari kami semua terima kasih 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 semuanya terima kasih Pak Deddy Ibu Naning Pak Irwan Pak Kusni mohon maaf selama ini kalau ada kekurangan acaranya berlangsung lancar terima kasih amin salam dari teman-teman yang bertugas hari ini terima kasih semuanya lancar ya alhamdulillah ya terima kasih lancar tidak ada kecuali lampu mati tadi Bu Naning ya it's not my fault sekarang udah nyala bolak-bolik mati oke thank you ya oke terima kasih selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu sekalian sampai jumpa terima kasih terima kasih Pak Irwan Bu Naning Pak Deddy terima kasih Pak Kusni Pak Irwan Bu Naning terima kasih Pak Irwan Pak Ustus dan Pak Deddy dan Pak Fabry semuanya so have a nice weekend thank you terima kasih Pak Irwan terima kasih Pak Irwan terima kasih Pak Irwan